saya mau utak atik bu itulah kesan kalian bu jadi orang jangan tukang tipu bu minta maaf jangan tipu bu mulut itu ingat bu dalam amsal 6 ayat 16 ingat ya firman Tuhan katakan iblis itu jatuh ke dalam dunia karena satu sombong yang kedua itu mulut lidah itu jangan-jangan tuduh-tuduh orang kita tengahi dulu kita tengahi dulu ini bagaimana ini penipuan Pak Bom Bom yang pertama adalah Bu Riva saya tidak akan masukkan Kristen lain buktinya ini sang penggugat Pak Bom Bom loh ini kan penggugat sebagai timer aditya ada kan normal karena sebenarnya untuk timer emang dia timer pertama kita berdua ini aditya saya kesikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan HMC News ya channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat cepat akurat dan terpercaya ya pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah diskusi ya antara Uni Riva dengan sekumpulan polemikus-polemikus yang ada di rumah Pak Bom Bom ya di mana kita akan melihat bagaimana ketidakadilan kembali terjadi ya entah kenapa kalau polemikus punya ruangan ya live-nya mereka room-nya mereka selalu selalu tidak pernah bisa konsisten tidak bisa ya sesuai dengan apa yang dijanjikan mereka itu memang selalu tukang ingkar janji ya selalu ingkar janji di awal dikatakan bahwa diskusinya pakai timer diskusinya ganti-gantian ya antara Uni Riva dan satu polemikus sebelah awalnya seperti itu janjinya seperti itu yaitu antara Uni Riva dengan sang penggugat ada teman si Bom Bom salah satu polemikus juga yang namanya sang penggugat yang sering ya membuat konten-konten yang isinya juga sama hujatan-hujatan tetapi kita tahu kalau hanya satu polemikus itu tidak bisa menghadapi yang namanya Uni Riva sehingga mau gak mau Pak Bom Bom menghadirkan polemikus-polemikus lainnya serta ikut ikut dalam diskusi tersebut ya ini adalah cara-cara polemikus yang dari dulu selalu mereka lakukan tidak pernah bisa dipegang omongannya saya bingung gitu kenapa orang-orang yang begitu suka ingkar janji seperti ini bisa dianggap sebagai panutan bisa dianggap sebagai benchmark dari nilai agamanya ini adalah kemerosotan moral yang luar biasa teman-teman jadi bagi teman-teman Kristen jangan mau tertipu kalian yang nilai sendiri kalian lihat sendiri gitu saat kalian menentukan siapa yang harusnya bisa kalian anggap sebagai figur yang bisa mewakili agama kalian harusnya dicari dulu dong ini orang apakah omongannya bisa dipegang apakah perilakunya benar sesuai dengan ajaran agamanya atau tidak harusnya yang kalian lihat itu dulu tetapi kalau kalian menganggap Pak Bombom polemikus-polemikus lainnya itu sudah sesuai dengan ajaran agama kalian mohon maaf gitu kalau kami nanti menilai bahwa agama kalian itu mengajarkan sesuatu yang salah karena Pak Bombom dan teman-temannya adalah figur yang salah itulah saya katakan kepada saudara-saudara semua ya bahwa yang kami hadapi ini polemikus yang kami hadapi ini adalah penghujat-penghujat pembuat gandung negara kami negara Indonesia saya gak tahu apakah kalian merasa Indonesia negara kalian atau tidak karena kalau kalian masih merasa Indonesia ada negara kalian kalian masih cinta dengan NKRI harusnya kalian bergandengan tangan dengan kami menghadapi para polemikus yang kerjanya membuat rusak Indonesia membuat gaduh Indonesia yang selalu membuat konten menghina pemerintah mengatakan hukum pemerintah gak benar padahal di ajaran Kristen pemerintah itu wakil Tuhan artinya mereka-mereka inilah orang-orang yang tidak mengikuti perintah di Alkitab mereka-mereka inilah yang kerjanya hanya memprovokasi orang-orang untuk tidak taat dengan peraturan negara untuk ribut dengan sesama anak bangsa bayangkan saya gak ngerti gitu kenapa orang-orang seperti ini yang dijadikan panutan oke kita akan melihat ya bagaimana diskusi tersebut berjalan dan teman-teman yang nilai sendiri saja lah ya teman-teman Kristen kalian juga bisa melihat sendiri bagaimana ya dan sudah beberapa kali gitu kita buktikan saat saya hadir di tempatnya Pak Bombom saya juga langsung ditimpah-timpahin kalau cuman timpah-timpah istilahnya mereka 10 saya satu ganti-gantian ngomong saya ngomong sekali mereka mau ngomong satu orang sekali sampai 10 kalipun gak masalah ya saya semenit satu menit satu menit satu menit sepuluh orang gak masalah tapi ini gak lagi ngomong pumpam-pumpam-pumpam lagi ngomong timpah-timpahin hanya mengandalkan ya perangkatnya yang lebih lengkap gitu bangga karena perangkat-perangkat yang mereka miliki lebih bagus daripada perangkat-perangkat pendebat muslim mereka bangga karena donaturnya kaya raya saya bingung gitu apa yang mau dibanggakan kalau cuman timpah-timpahan suara orang gila pun kamu suruh ngomong sampai 5 jam tanpa henti mereka sanggup kalian panggil orang gila suruh dia ngoceh terus suruh dia marah-marah terus 5 jam ngoceh terus dia jadi bagi teman-teman tolonglah kalau mau buat konten ya tunjukkanlah bahwa kita tuh punya nilai yang bisa diambil oleh para pendengar kita kita punya ilmu yang bisa diseram oleh pendengar kita cuman bukan cuman asal ngomong gitu kalau asal ngomong semua orang juga bisa jadi teman-teman yang nilai sendirilah diskusi ini saya cuman menampilkan dan memberikan prolog kalian yang nilai sendiri oke selamat menyaksikan buat teman-teman semua ya tes pak bom-bom suara saya kedengeran gak? bagus-bagus sabar ya saya udah bikin ini sebentar-sebentar sebentar saya pakai handset dulu iya-iya coba ini nih sabar ya ini kedengeran gak? kedengeran bu ibu kedengeran sabar aja sabar-sabar ya ini kan bahasa Inggris kalau itu kalau itu kalau itu klik karena dia bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia iya iya ini kan ini kan translate to English tidak bisa di Indonesia kan? ini sepeda yang lain teman-teman punya bisa dapat paspor paspor yang yang oke Ibu Riva suara dulu Pak Bombom kenapa Ibu Riva tidak kebuka kamera Ibu Riva cantik kok di tiktok Ibu Riva juga nah begitu sama-sama merah kita oke aku masih dengar suaranya Pak Bombom kecil bentar aku besarkan dulu coba ngomong dulu Pak Bombom oke 123-321 kalau suara aku jelas nggak bukan jelas lagi kedengaran besar bentar ya aku live di tiktok aja bentar Hai nah aku live kan di tiktok Oh saya punya itu eh saya punya apa eh tiktok nggak bisa Hai di 13 hari di anggih benet ya eh nah kita pun cadangan lah saya sudah suruh teknisi bikin tuh saya nggak tahu bikin ya oke bentar tema kita hari ini apakah sama Tuhan yang disembah Pak Bombom dengan Tuhan yang disembah oleh Umi Riva ya itu tema kita ya Om Riva punya Tuhan apakah sama dengan Tuhan Israel atau Pak Pak Bombom punya Tuhan sama dengan Tuhan Israel ya patokan kan Tuhan Israel itu tema yang sangat luar biasa ya 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 yaitu timernya bagaimana Pak Bombom kesempatan kita kan kita tidak ada moderator tidak time ya kita diskusi santai aja kita kan bukan berdebat kalau berdebat kan harus modem tetap ada timer Pak Bombom biar ketika saya bicara Pak Bombom tidak apa misalnya tidak menimpa begitu pun selanjutnya caranya bagaimana caranya bagaimana Pak Bombom seperti kalau saya dengan Tanti Uti itu kalau kami tidak punya timer yang ini kami kasih timer yang manual aja misalnya 5 menit 5 menit nanti saya bisa atur pakai stopwatch di handphone atau Pak Bombom pun bisa atur sendiri di handphone atau kita saling ini sajalah karena cuma kita berdua gitu kan saya rasa Pak Bombom kooperatif lah boleh-boleh oke Ibu Riva silahkan kalau jelaskan dari apa yang saya kasih nyaman tempat duduk saya dulu ya sebentar saya kekurang nyaman sebentar saya nggak tahu Steve timer saya cukup baik-baik cek Cepat coba bisa ntar saya taruh saya berdua di bawah entar sih oh ya sudah ya Sampai jumpa. 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 tanpa bombom jadi mungkin saya tidak tampilkan tapi nanti saya kutip juga di apa saya share skripet aja nanti saya tampilkan nanti saya tampilkan di layar kurang-kurangnya terlalu koros hai 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 biar berapa bentar-bentar Oke ini surah bapak Tepat belum ya Nggak apa-apa kita santai kan Pak Bombom Santai aja Bu Nah Pak Bombom coba dibuka Kesuruh Alba Koroh Ayat ke-39 Silahkan Bu sudah ada di layar Surah Alba Koroh ayat 39 Ini yang 40-nya 40-nya Satu ayat saja ya Saya enggak akan banyak-banyak ayat Pembuktian Jadi begini Secara Kami-kami umat islam ini Boleh menggunakan dua dalil Pertama dalil nakli Dalil tertulis Dalil teks Dan juga dalil akli Penalaran Kita punya akli Penalaran Saya sebagai manusia yang memiliki nalar Percaya bahwa Tuhan itu hanya satu Tidak mungkin Tuhan itu banyak Yang menciptakan bahan israel beda Yang menciptakan umat islam beda Yang menciptakan orang kristian itu beda Saya enggak percaya begitu ya Artinya kalau Saya percaya begitu Berarti saya percaya Tuhan itu banyak Naudzubillah Minzalik Saya sebagai seorang muslimah Percaya bahwa Tuhan itu satu Cuman kita menyembah Tuhan yang berbeda Ya Saya sepakat itu Pak Bombom dengan saya menyembah Tuhan yang berbeda Nanti saya buktikan Tapi saya percaya Tuhan itu satu Bahkan saya percaya bahwa Bahan israel itu menyembah Tuhan yang sama Dengan Tuhan yang sesembah Dalilnya mana? Dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Nah mari kita lihat itu Dalam surah Al-Baqarah Ayat ke-40 Ya Bani Israel Askurun Ya'matiya allati An'amtu alaikum Wa'awfu bi'ahdi Ufi bi'ahdikum Wa'iyya yafarhabun Terjemahannya di situ Pak Bombom juga bisa lihat Kata Allah berfirman Allah berkata Wahai Bani Israel Ingatlah nikmatku Yang telah aku berikan Kepadamu Dan penuhilah janjimu Kepadaku Niscaya aku penuhi janjiku Kepadamu Hanya kepadaku Hendaknya kamu takut Ya disini Wa'awfu bi'ahdikum Kemudian Wa'iyya yafarhabun Disitu Apa namanya Padanan katanya gitu Jadi disini Allah Menyatakan bahwa Allah lah yang memberikan Nikmat kepada Bani Israel Pak Bombom Nah kemudian Kalau kita lihat Ayat selanjutnya itu Saya lihat cuma beberapa ayat saja ya Karena kalau terlalu banyak Ayat yang ini nanti Takutnya fokus pertanyaannya Malah lari-lari kemana-mana Artinya ini adalah pembuktian Dan juga di dalam Banyak ayat Bukan cuma Bani Israel Bahkan sebelum Bani Israel itu ada Yaitu kita mengenal Nabi Ibrahim AS Itu juga seorang muslim Nanti saya jelaskan apa itu muslim Nah dalam iman kami Pak Bombom Kami meyakini Bahwa Nabi Adam Sampai kepada nanti Orang terakhir hidup di bumi ini Bahkan seluruh makhluk itu Tuhannya cuma satu Kreaturnya cuma satu Esensi ini yang mungkin kita bahas pada kali ini Siapakah kreatur ini Apakah kreatur ini adalah kreatur yang disembah oleh Pak Bombom Atau saya yang menyembahnya Yang men-create atau yang menciptakan juga Bani Israel Nah ini adalah pernyataan dari Allah SWT Bahwa Allah lah Tuhannya Bani Israel Itu dulu yang perlu bisa saya kasih ke Pak Bombom Prolog saya pada malam kali ini Silahkan Pak Bombom Saya harap gini Pak Bombom Jangan terlalu banyak memunculkan dalil dulu Saya pengen satu dalil ini kita bahas Mungkin dalil ini bisa Pak Bombom pertanyakan Secara dalil ini Dari mana datang dalil ini Atau apapun tentang dalil itu Ketimbang nanti kita kasih banyak-banyak dalil Tapi kita tidak tangkap poinnya Jadi saya berharap Pak Bombom juga buktikan Bahwa Jesus itu adalah sembahannya Bani Israel Dalilnya di mana Sebagaimana saya mampu menghadirkan dalil Bahwa Allah yang disembah oleh Bani Israel Silahkan Pak Bombom terima kasih Oke pertanyaan pertama Yang Umirifah baca ini kan firman Allah Dalam Al-Quran Yang pertanyaan saya pertama Kalau Umirifah bilang Tuhan yang Umirifah sembah ini kan Ada di surat apa ya Surat yang Labaik Allahumma labaik Ya kan Kami memenuhi panggilan kan Tuhan Negeri Mekah Betul gak? Tunjukkan saja dalilnya Karena saya bawa dalil surat Al-Baqarah Saya pikir Pak Bombom ingin mempertanyakan dalil ini Iya, iya, iya Maksudnya 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 Betul, betul, betul Jadi saya Saya enggak Saya cuma ayat ini aja kan Di dalam Ini kan Tuhan Negeri Mekah kan Nah Pertanyaan saya Mohon buka dalilnya Saya enggak tahu Saya enggak tahu Cuma saya dengar saja Saya bicara di ayat Al-Quran ini aja Tarikan Tuhan Ban Israel Saya enggak tahu Al-Quran Jadi begini Pertanyaan saya Al-Quran ini kan Didapatkan Nabi Muhammad Mendengarkan dari firman Tuhan Kan bukan langsung Tuhan yang memberikan kan Malekat langsung Melalui malekat Pertanyaan Pak Bombom jelas saja Jadi saya bisa jawab Jangan Ya firman Firman Allah ini Datangnya dari mana Dari Melalui malekat Ya melalui malekat Atau dari Allah Oke Saya kasih waktu Untuk menjelaskan definisi wahyu dalam Islam ya Saya kasih Ya ada Pak tolong saya Setskreen ya Karena saya mau lebih komprehensif Ya 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 Pertanyaan saya Firman Allah yang Ibu Riva baca Dari Al-Quran ini Apa melalui malekat Jibril Atau dari Allah langsung Ya sebentar Oke sebentar Oke 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 Data saya mana ini Bentar ya Pak Bombom Oke Pak Bombom saya mau Mau ini ya Mau tampilkan data ya Tapi Boleh boleh Ya present Screen Share screen New tab Kok nggak bisa ya Oh window Oh ini window Window ya bisa share Nah Pak Bombom sudah bisa lihat Ya Sudah bisa lihat kah Ya silahkan Oke bisa saya jelaskan disini ya Silahkan silahkan Oke Oke bagus ternyata ada disini Oke Pak Bombom harus paham ya Al-Quran ini sebelum Pak Bombom bertanya dari mana Al-Quran ini datang dari Allah Seluruh apapun di dunia ini datang dari Allah Allah mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah Apapun itu Dari Allah Apapun itu Apapun itu Di dunia ini semua datang dari Allah Termasuk Al-Quran Yang Pak Bombom bertanyakan itu Lebih tepatnya adalah Bagaimana Al-Quran ini sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Itu ya Ya itu sudah Nah itu Oke Sebelum itu saya lanjutkan Biar Pak Bombom tidak bingung ya Saya jelaskan definisi wahyu pra-qur'an Silahkan silahkan Oke Kata wahyu Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Wahyu itu Yang adalah Al-Quran adalah Kalamullah Firman Allah Sebenarnya kami tidak kenal kata firman Karena firman ini bukan bahasa Arab Tapi bahasa Apa namanya Duh Saya lupa Bahasa Persia Yang bahasa penyebutan itu farman Yang artinya adalah dekret Keputusan Pernyataan Kurang lebih seperti itu Kalau kita lihat secara linguistik ya Jadi kami lebih tepatnya mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah Kalamullah ini adalah perkataan Allah Nah Lalu Bagaimana cara penyampaian Al-Quran ini Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Nah Jadi Ini ya Kalau saya jelaskan disini Nah Saya jelaskan dulu wahyu itu Wahyu Wahyu itu Pak Bobom Secara lugoh Atau secara bahasa Adalah Kata infinitif Atau masdar ya Atau Kata yang Apa ya Dia punya asal kata itu Dari kata Apa ya namanya Uruf Wow H Dan ya Kalau saya tidak salah ya Nah kemudian Memiliki dua pengertian Tersembunyi Dan juga cepat Itu secara etimologis Nah Secara terminologisnya Pak Bobom bisa lihat Yang saya tandai disini ya Saya tandai disini Ini saya tidak berbicara Dari diri saya sendiri Saya menukil Atau menyampaikan kembali Pernyataan dari sekolar kami Ulama kami Umat Islam Dimana kami belajar dulu Baru kami tahu Kami tidak tahu secara langsung Nah Kebetulan karena saya kan Kuliah di pendidikan agama Islam Tentu saya dapat Beberapa SKS Tentang ulumul Quran Dan ulumul hadis Nah Maka insya Allah Saya punya materi tentang ini Jadi secara terminologis Muhammad Abdul Al-Azim Zarqani Zarqani ini salah satu Ulama kami Pak Bobom Misalnya kalau di bidang Pak Bobom itu Ahli tafsir Bible Atau ahli pengumpul Bible Begitulah kurang lebih ya Nah Zarqani ini Menyatakan bahwa Wahyu sebagai Pemberitahuan Allah SWT Kepada hambanya yang terpilih Mengenai segala sesuatu Yang ia kehendaki Untuk dikemukakannya Baik berupa petunjuk Maupun ilmu Namun Nah ini Penyampaiannya Dengan cara rahasia Dan tersembunyi Serta tidak terjadi Pada manusia biasa Itu kata siapa? Azarqani Tentu dia berdasarkan kajian juga Nah Kemudian menurut Muhammad Abduh Dalam risalah At-Tauhid Mengatakan Wahyu adalah pengetahuan Yang didapati seseorang Dalam dirinya Dengan suatu keyakinan Bahwa pengetahuan itu Datang dari Allah Baik dengan melalui Perantaraan Ini dia jawaban Untuk Pak Bombom ya Ataupun tidak Nah Hasbi as-sidiq Wahyu sebagai Menerima Pembicaraan secara rohani Kemudian pembicaraan itu Berbentuk dan tertulis Di dalam hati Nah Jadi tiga definisi ini Menjawab pertanyaan Pak Bombom Apakah wahyu dari Allah itu Langsung atau tidak Berbagai macam Ada wahyu itu Yang melalui Perantaraan Baginda Rasul itu Lewat Malika Jibril Ada yang wahyu itu Pak Bombom Langsung ditanamkan Di dalam hati Baginda Rasul Ada yang melalui mimpi Nah itu dulu ya Wahyu itu Nanti validasi Loh kan Nanti pertanyaan Pak Bombom Selanjutnya Pak Itu teman-teman Kisah lain itu Tanya bagaimana Cara membedakan Bahwa itu wahyu Atau itu dari setan Kan nanti ujung-ujung Kan begitu Nah Kajian seperti ini Sebut dengan kajian apa Kalau kita bicara Sosiologi Pak Bombom Kita mempelajari Karakter orang Apakah yang dibawa Dia itu benar Atau tidak Dalam ilmu Islam itu disebut Dengan ilmu periwayat Nah Yang membawa informasi ini Disebut sebagai Seorang Nabi dan Rasul Maka pembuktian Kenabian dan Kerasulannya itu Juga berdasarkan kajian Ada kajian tersendiri Ada kriteria Dan Nabi dan Rasul Nah ini Saya yakini Ada di kitabnya Orang-orang Yahudi Kita Sekarang saya akan Agak sedikit maju ya Saya sudah menjabarkan Dalam perspektif Islam Yang kita bahas Di sini adalah Apakah Yahudi Mengenal konsep Pewahiyuan Apakah Yahudi Mengenal Nabi dan Rasul Nah ini akan Saya singgung nanti Nah Saya akan tampilkan Dalil dari Perjanjian lama Atau kitab Taurat Atau kitab Tanahnya orang Yahudi Saya tidak ambil dari Kitab Tekst Mesorah Atau Septuajinta Karena saya paham Mayoritas kita ini Tidak mengerti Bahasa Ibrani Ataupun bahasa Yunani Terlalu Tinggi nanti Yang mohon maaf ya Saya tidak merendahkan Teman-teman Tapi kita pakai Terjemahan saja Secara nalar pun Kita akan paham Back to topik Pak Bom Bom Apakah Tuhannya Unirifa ini Adalah pencipta Bani Israel Ya secara literatur Saya sudah selalu Menjabarkan Kemudian Pak Bom Bom Sudah memberi pertanyaan Tapi saya belum Mendengarkan penjelasan Pernyataan Pak Bom Bom Belum saya dapatkan Pertanyaan dari saya Ke Pak Bom Bom Belum juga Saya terima hak saya Jadi mohon Pak Bom Bom Memberi pernyataan dulu Bahwa Yesus adalah Tuhan Yang disembah oleh Bani Israel Berdasarkan dalil Yang kedua Nanti izinkan Saya bertanya Terkait tentang dalil Di dalam kitab tuji Pak Bom Bom Terima kasih Pak Bom Bom Tadi Ibu Riva Sudah bicara Lebih 10 menit ya Tadi pertanyaan saya itu Saya sudah bikin timer Jadi pertanyaan saya tadi Oh tidak bisa Atau tidak Terginya saja Pas timer itu Nanti diginikan saja Oh ini sudah 10 menit Jadi kita biar adil Ini kan Ini kan 5 kan Saya cuma tanya sebentar Saya mungkin berbeda dengan orang lain Saya cuma tanya tadi Ibu Riva belum menjawab Pertanyaan saya Tuhan memilih Nabi kan Berbicara kepada Nabi Melalui siapa Tuhan langsung yang berbicara kepada Nabi Atau melalui malaikat Itu saja Kalau memang langsung Tuhan berbicara Itu sudah saya jawab tadi Melalui Nabi Melalui Malaikat Ada melalui perantaraan Tidak semua Wahyu itu melalui perantaraan Ada yang melalui Pertama Tuhan berbicara Tuhan berbicara Melalui siapa? Melalui Nabi Jadi Pak Bombom Paham dulu enggak Wahyu itu bukan langsung Satu kitab itu Langsung satu hari Diturunkan begitu Pak Bombom Bukan Iya-iya Saya sudah paham Selama 23 tahun Itu turun Perayat Itu bukan langsung Jadi Pak Bombom Pahami dulu Wahyu dalam Islam Saya sudah Saya menjelaskan definisi Wahyu tadi Dan penyampaiannya Sudah saya jelaskan Dengan sangat-sangat Komprehensif Dan itu pun Menggunakan pandangan Para sekolar saya Pak Bombom Bisa searching Orang-orang yang saya sebutkan Tadi itu Siapa mereka? Apakah mereka orang-orang Yang berilmu dalam ranah Islam? Nah Saya Menyampaikan kembali Bahwa saya sudah menjawab Bahwa Al-Quran itu Selama 23 tahun Iya Pak Bombom Iya saya sudah paham Begini Bu Maksud saya Firman itu kan turun Kepada Nabi dulu Baru Nabi kan Suruh sahabatnya menulis Jadi maksud saya Firman itu Melalui Jibril Karena ibu tidak tunjukkan dalil Cuma tadi Pernyataan ibu dalam Terus itu para-para Ahli Islam Oke saya bacikan Maksud saya Saya ini kan pakai dalil Al-Kitab Saya sudah belajar-belajar Ibu Ripe punya Kitab Al-Quran Kitab Suci Yang saya tanyakan Firman Tuhan Mau turun ke Nabi Kan pasti melalui Malekat Kan? Itu yang saya tahu Yang saya baca Bahwa Nabi Mendapatkan wahyu itu Melalui perantaran Jibril Apakah benar Atau tidak Itu saja Ya betul Betul Bapak 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 Surat Al-Tiyamah Ayat 18 Bapak Surat Al-Tiyamah Ayat 18 Surat Nomor berapa 70 Berapa Tunggu Pak Bombok Disini kita diskusi Atau saya sendiri Yang diwawancara Bukannya kita diskusi Disini Tapi Pak Bia diskusi Diskusi Ya diskusi Enggak Saya pertama Mau tanya Tuhan Yang disembah Bani Israel Iya Dari tadi Nanti habis ini Saya Nanti habis ini Saya 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 Cuma bertanya Dalil Saya Minta Dalil Saya Kan kasih Dalil Nanti Ibu Siap Catat Aja Belak Perlu Saya Begini Balik Belak Begini Tidak Perlu Ya Bagus Saya Mau Tanya Pertanya Ya Saya Cuma Mau Tanya Bertanya Sama Ibu Al-Qiyama Tadi Minta Jawaban Saya Saya Kasih Surat Al-Qiyama Itu Surat Berapa Surat Berapa Ya Allah Pak Bombok 75 75 75 Bukan 78 75 78 78 Ayat Maka Apabila Kami Telah Selesai Membacakannya Ikutlah Baca Maksudnya Apa Bu Ya Ini Ketika Malaikat Datang Bertemu Dengan Baginda Rasul Maka Malaikat Membacakan Membacakan Apa Yang Allah Firmankan Kepada Melalui Perantaran Malaikat Lalu Diulangi Baginda Rasul Seperti Kata Ikhra Lalu Diulangi Gitu Jadi Sistem Selama 23 Nanti Lalu Jadi Kan Saya Sudah Katakan Bukan Hanya Melalui Perantaraan Ada Yang Ditanamkan Langsung Kehati Nabi Ada Yang Melalui Mimpi Jadi Itu Namanya Pewahyuan Tapi Kalau Al-Quran Ini Itu Diajarkan Oleh Malikat Jibril Rasul Itu Diajarkan Oleh Malikat Jibril Untuk Mengucapkan Lafaz Mulia Itu Berarti Saya Cuma Bertanya Saya Belum Bantai Tentang Tuhan Israel Berapa Ini Wawancara Atau Sekarang Saya Udah Nantikan Nanti Nantikan Saya Bantas Ibu Riva Udah Jelaskan Sekarang Saya Jelaskan Tuhan Oke Bu Ya Oke Jantian Pak Bomo Lagi Jelaskan Saya Akan Diam 10 Menit Pak Bomo Punya Waktu Jelaskan Dengan Data Yesus Ada Nama Yesus Sebagai Tuhan Dalam Perjanjian Lama Disembah Bani Israel Dan Dia Menciptakan Bani Israel Satu Kalau Tidak ada Selesai Diskusi Kita Saya Sudah Buktikan Pertama Tuhannya Allah Itu Mengaku Sebagai Tuhan Bani Saya Ada Dalilnya Di Al-Quran Saya Kalau Yesus Sebagai Tuhan Bani Israel Itu Tertulis Dimana Datanya Kalau Begitu Saya Bantai Ibu Dulu Baru Jelaskan Tentang Yesus Boleh Oke Cuma Dua Menit Saya Bantai Cuma Dua Menit Waktu Untuk Menjawab Saya Jelaskan Pertama Ibu Harus Tahu Bahwa Kata Yesus Dalam Bahasa Ibrania Yesus Dalam Bahasa Yunani Yesus Sus Itu Bahasa Yang Dalam Bahasa Yunani Bahasa Yang Ditinggikan Contoh Bartoloneus Petrus Data Nanti Gampang Tapi Sebelum Itu Saya Bantai Ibu Dulu Tadi Ibu Mengatakan Bahwa Firman Tuhan Ibu Punya Iman Mengatakan Bahwa Tuhan Sama Dengan Israel Saya Bantai 100% Satu Pertama Ibu Mengatakan Bahwa Tuhan Israel Sama Dengan Ibu Tuhan Yang Sembah Tuhan Yang Sembah Tuhan Negeri Mekah Pertanya Ibu Punya Tuhan Zat Bukan Roh Itu Yang Kedua Firman Tuhan 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 Dalam Ulangan 6 Ayat Yang 13 14 15 2 Raja 5 Ayat Yang 13 sampai 15 Kemudian Masmur 147 Ayat Yang 19 20 Firman Tuhan Tidak Pernah Diberikan Kepada Bangsa Lain Hanya Kepada Bangsa Israel Atau Yahudi Kedua Firman Tuhan Tidak Pernah Diberikan Kepada Bangsa Lain Melalui Malekat Atau Kantor Pos Menurut Teman Saya Cetak Dulu Satu Bantahnya Satu Firman Tuhan Tidak Pernah Diberikan Kepada Bangsa Lain Selain Bangsa Israel Dalam Ulangan 6 Ayat 13 14 15 Kita Baca Ya Oke 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 Kita Baca Ayat Ayat Berapa Tidak Usah Dibaca Ayat Terusah Baca Ulangan 6 Ayat 13 Sampai 15 Ulangan 6 Ayat 13 Sampai 15 Kemudian Yang Kedua 2 Raja Raja 5 Ayat Yang 13 Sampai 15 2 2 Raja Raja Yang Kedua Poinnya Poinnya Kan Bantahan Pak 2 Raja Raja 5 Ayat Yang 15 Yang Satu Firman Tuhan Tak Pernah Diberikan Pada Bangsa Lain Itu Bantahan Pak Bombom Yang Kedua Ayat Saya Kasih Sebut Karena Kitab Orang Yahudi Itu Terdiri Kitab Taurat Kitab Masmur Dan Kitab Para Dabi Yang Pertama Dalam Kitab Taurat Ulangan 6 Ayat 13 Sampai 15 Kitab Masmur 147 Ayat 19 20 Firman Tuhan Apa Lagi Firman Tuhan Tidak Pertama Tidak Pernah Diberikan Kepada Di Luar Bangsa Israel Pertama Keselamatan Hanya Datang Dari Bahasa Yahudi Yang Kedua Firman Tuhan Allah Abraham Isaac Dan Yaakob Yohe Faveh Tidak Pernah Memberitakan Firman Tuhan Melalui Perantaran Malaikat Ada Di Dalam Kitab Taurat Bilangan 12 Ayat Yang 6 Saya Buka Dulu Bu Oke Ya Sebentar Bu Bilangan 12 Ayat Yang Ke 6 Lalu Berfirmallah Ia Dengarlah Firman Ku Ini Jika Di Antara Kamu Ada Seorang Nabi Ada Jika Diantara Kamu Seorang Nabi Maka Aku Tuhan Menyatakan Diriku Kepadanya Dalam Penglihatan Oma Aku Berbicara Dengan Tuhan Elohim Abraham Berbicara Langsung Kepada Nabi Itu Yang Pertama Yang Kedua Ada Dalam Hosea Hosea 12 Ayat Yang Kesebelan Aku Aku Berbicara Kepada Para Nabi Dan Banyak Kali Memberi Perlihatan Dan Memberi Perumpamaan Dengan Perantaran Para Nabi Itu Yang Kedua Jadi Tuhan Tidak Pernah Berfirman Melalui Malaikat Tuhan Tuhan Tidak Berbicara Kepada Malaikat Kemudian Yang Kedua Amos 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 Tiga Ayat Yang Ketujuh Sungguh Tuhan Allah Disini Tuhan Allah Yod Hefave Karena A besar L besar A besar Tidak Berbuat Sesuatu Tanpa Menyatakan Keputusannya Kepada Hamba Hambanya Para Nabi Tidak Pernah Tuhan Melalui Malaikatnya Yang Pertama Ibu Riva Jelas Disitu Sudah Terbantakan Tuhan Yang Ibu Riva Sembah Sudah Berbeda Tidak Pernah Tuhan Berfirman Melalui Para Nabi Langsung Melalui Malaikat Langsung Kepada Nabi Karena Firman Tuhan Katakan Iblis Pun Bisa Menyamar Sebagai Malaikat Terang Dalam 2 Korintus 11 Ayat 14 Nah Pertama Saya sudah Bantai Ibu Riva Sekarang Saya menjelaskan Tentang Tuhan Yang Saya Sembah Oke Pertama Tunggu Tunggu Bantahan Itu Harus Saya Bantai Lagi Kita Selalu Menanggap Selamat Selamat Oke Bentar Pertama Ini Yang Saya Bantai Oke Ulangan Ulangan 6 Bentar Bentar Bukan Bukan Saya Bukan Itu Saya Bawa Satu Yang Satu Lagi Saya Bantai Saya Bukan Dalinya Pak Bum 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 Dengan Sek Sama Di Perjanjian Lama Pak Bum Bum Baca Dua Raja Raja Pasal Satu E Tiga Saya Itu Suka Baca Bible Tapi Pak Bum Bum Itu Kayaknya Tidak Baca 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 RMB Berhenti Berhenti Baca Berhenti Tanya Nanti Menjawab Bahwasannya Oh tidak Malaikat Ini Cuma Baca 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 mengatakan bahwa malaikat sedang menjadi Tuhan nah disini ternyata benar sekali pernyataan kitab Pak Bombom cari lebih percaya kepada kita Pak Bombom daripada penjelasan Pak Bombom yang mengatakan Tuhan tidak pernah bersirman melalui malaikatnya tapi dalam kita sendiri ada satu ayat lagi ternyata malaikat Tuhan itu bersirman dan menyampaikan pernyataan Tuhan gak mungkin ini datang dari hatinya malaikat dia sok-sok ngatur bandi Israel dia sok-sok ngasih perintah sama bandi Israel ini pasti Tuhan yang suruh lah atau Pak Bombom mau bilang ini bukan suruhan Tuhan tapi dia sok-sokan sendiri ingin jadi Tuhan gak tahulah saya kemudian dua raja-raja maka bersirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia Elia itu mendapatkan sirman dari Tuhan dari malaikat Tuhan atau mau bilang bahwa malaikat Tuhan ini adalah Tuhan oh ternyata Tuhan Pak Bombom juga menyamar menjadi malaikat kah? panjang Bu, panjang Bu biar saya bantah Bu ya dua raja-raja pasal 1 ayat 5 ya sudah, sudah, sudah tadi Ibu panjang sekarang saya tanya firman yang diberikan kepada Nabi Elia contoh firman apa? maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia turun ya apa, apa, apa yang tulis firman itu ditulis apa yang Elia tulis firman Allah? apa? ini saya bacakan ini yang tertulis bukan ini perintah Bu ini perintah untuk Elia pergi ya begini Bu begini Bu Ibu harus tahu firman Tuhan itu adalah ya perkataan Tuhan menyampaikan firman Tuhan untuk ditulis begini Bu ibu sebentar Bu sebentar Bu turunlah bersama sama dia janganlah takut kepadanya lalu bangunlah Elia dan Tuhan bersama iya itu contoh contoh begini Bu ya dalam satu raja-raja 19 contoh pada waktu Elia bersembunyi dalam goa datanglah firman Tuhan kepada Elia Elia keluarlah apa yang kau perbuat dalam goa nah itu perkataan dengar 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 dulu Elia kan sembunyi dalam goa maksudnya dikatakan firman adalah perkataan Allah atau pikiran Allah dia memanggil Elia untuk keluar tapi apa yang Elia itu pegang contoh seperti iman emangnya Bu Rifa kan iman firman Tuhan jangan engkau membunuh itu namanya firman Tuhan jangan engkau itu maksudnya firman Tuhan jadi gini 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 ibu gak bisa protes iman saya saya belum protes iman kamu bilang firman saya iman saya tadi iya jadi ibu bilang firman Tuhan gini ibu firman Tuhan dalam Al-Quran dan Al-Kitab itu berbeda jadi kalau perintah dari malaikat itu apa ini dengar dulu dengar dulu firmannya Tuhan tadi ibu bilang nah pertanyaannya Nabi Anda Nabi Muhammad kan mendapatkan firman Tuhan dari Allah langsung ditulis jangan begini jangan begini jangan begini nah disini Elia disuruh perintahkan pergi Tuhan berfirman kepada Elia untuk pergi contoh Elia pada waktu sembunyi dalam buah Elia apa yang kau lakukan itu maksudnya firman Tuhan di perintah tapi dia tidak mendapatkan kitab kalau ibu Riva punya Nabi firman Tuhan melalui malaikat langsung jadi kitab nah itu berbeda dengan kita Tuhan Israel ibu harus memikirkan disitu itu yang pertama jadinya jelas firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada malaikat Tuhan langsung memilih Nabi nya Tuhan langsung berbicara kepada Nabi nya kalau yang ibu bilang Nabi apa malaikat itu Tuhan menegur untuk pergi melakukannya tapi bukan ditulis kitab Elia kita pilih ini jangan begini jangan begini begitu bu bukan begitu ala ibu punya tersirah ya oke berarti pak bumbu mau membantahi apa yang saya bacakan ini bukanlah firman Tuhan berarti ya jadi dua raja raja ini bukan firman Tuhan sebentar supaya ibu bisa memahami disini kan apakah tidak ada ala Israel sejak kamu ini pergi untuk meminta petunjuk pada baal tau ibu tau baal ini apa bu baal kalau kita bahas baal kita bahas yang tertulis iya ini kan begini ibu kalau ibu bilang firman Tuhan sebentar ibu saya bicara kalau ibu bilang firman Tuhan dari malaikat berarti Tuhan menyembah baal dong ini baal dong mana ada disitu perintah menyembah baal disitu justru nah kan ibu bilang firman Tuhan ibu perintah tuh sebentar dulu bu ibu kita diskusi santai bu ibu dengar ini 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 ibu bu 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 aku ini ya bu aku mempaham dengan Bible bu bu jangan premen bu bu jangan premen gak boleh justru ibu ini begini ibu ini firman Tuhan ya dengar bu ini malaikat disuruh perintah oleh Tuhan untuk menegur Elia supaya apa ini apakah tidak ada alat Israel sehingga kamu Tuhan yang suruh kan iya tapi bukan firman Tuhan ditulis oleh Elia bukan firman Tuhan loh di dalam Alkitab itu ada perkataan ada Israel jatuh dalam dosa sekarang ibu bilang dalam Alkitab nanti kalau umpamanya Salomo tulis meramas contoh kayak dalam kitab Osea meramas-ramas buah dada seperti kalian bilang jadi begini dalam Alkitab itu ada sejarah bangsa Israel jatuh jatuh dalam dosa bukan berkele-kele jangan saja ini ini firman Tuhan atau tidak atau ini cuma firman malaikat kalau iya saya katakan ini firman malaikat saya cuma minta dua raja-raja ini dengan dua raja-raja ini firman Tuhan atau tidak ini cukup untuk saya answer my condition ini firman Tuhan atau bukan begini bu ya jadi bantahan Pak Bombom sendiri sudah terbantah dalam Bible kecuali Pak Bombom mengatakan dengan jujur bukan bu Riva ini bukan firman Tuhan ini firman malaikat malaikat bukan begini bu begini bu ya firman Tuhan contohnya kayak begini ya bu ya saya kasih contoh ya sebentar bu jangan cerewet aja bu ibu kan diskusi santai abisnya Pak Bombom tadi nggak jawab nggak karena ibu-ibu sudah framing makanya saya kasih jelaskan maafkan kalau saya terlalu bersemangat nah ibu-ibu lihat ya kalau firman Tuhan ibu dengar ini firman Tuhan tuh bunyinya kayak begini ini langsung ditulis ini firman Tuhan ya dengar ya firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya nah ini yang ditulis dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yahuda dan kepada penduduk Yerusalem katakanlah kepada mereka beginilah firman Tuhan ala Israel nah begini begini ini yang ditulis makanya ditulis ya berbeda tadi ibu terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini itu contohnya ibu firman Tuhan oke berarti itu bukan firman Tuhan ya jelas dulu dengar ibu sekarang saya tanya sama ibu sekarang di Israel diberitakan tentang Israel menyembah berhala apakah itu firman Tuhan berarti itu bukan firman Tuhan berarti yang tadi itu begini ibu semua yang tertulis dalam Alkitab ya itu ibu dengar dulu contoh nanti ibu bisa lihat ke Paulus ya Paulus Paulus berceritakan tentang penginjilannya nanti ibu lagi bilang oh itu firman Tuhan dari Tuhan tidak jadi itu dalam Alkitab itu tertulis ada tentang sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir mereka perjalanan mereka menyembah Baal mereka jatuh mereka banyak apa apa dijajah oleh bangsa Asyur Babylonia apakah ibu mengatakan bahwa firman Tuhan itu semua dalam Alkitab dalam kami Alkitab itu ya dalam Alkitab itu ada tentang firman Tuhan diberikan kepada Nabi ada juga tentang sejarah bangsa Israel jatuhnya bangsa Israel dari dosa jatuh dalam dosa perjalanan rasul-rasul memberitakan firman Tuhan itu oke sudah ya ya silahkan sekali lagi menegaskan Pak Bom Bom mohon dengan sangat-sangat tegas menyatakan baik-baik kita pakai moderator aja Bu karena ibu dari tadi terlalu panjang saya tidak pakai kita pakai moderator aja berarti Pak Bom Bom saya mau bertanya apakah semua yang tertulis di perjanjian lama itu bukan firman Tuhan begini Bu ada firman Tuhan yang langsung Tuhan berbicara ada perjalanan Nabi-Nabi sekarang saya tanya sama ibu apakah pada waktu Musa 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 berjalan apakah itu firman Tuhan Musa menulis saya ceritakan Pak Bom Bom apakah makanya saya tanya kok Pak Bom Bom nanya sama saya ibu sudah mengerti ibu sudah mengerti firman Tuhan ketidak firman Tuhan kalau di Al-Quran itu kan datang langsung dari Allah dari tadi saya yang menjelaskan definisi wahyu dalam Al-Quran Pak Bom Bom Sajandak menjelaskan kepada saya definisi firman dalam Bible itu begini nah makanya saya tanya tadi kan sudah menjelaskan nah oke oke Pak Bom Bom saya tanya lagi secara pelan pelan dengarkan pertanyaan kita pakai moderator aja kita pakai timer aja supaya lebih enak kita pakai timer aja dari tadi lah saya kan minta timer dari tadi ya sudah kita pakai timer aja berarti begini Ibu Riva bentar Ibu Riva begini Ibu Riva jangan Ibu Riva framing bilang saya tidak tahu Alkitab jangan sampai saya tanya Alkitab buat Ibu Riva hati-hati saya kan tidak memframing tapi Pak Bom Bom tidak jawab tadi Ibu bilang Pak Bom Bom tidak mengerti Alkitab jangan sampai saya tanya jangan jangan nanti saya tanya Alkitab saya minta maaf ya jangan jangan preminya gak boleh jika saya mengatakan bahwa ternyata Pak Bom Bom tidak menjawab dan seolah-olah tidak paham bukan tidak menjawab saya sudah menjawab bukan begitu oh Ibu paham Ibu lebih paham boleh saya bertanya sekarang oke jangan 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 Ibu bilang Ibu lebih paham sekarang saya tanya oke sekarang saya tanya Ibu mau menjawab ya saya buka diulangan Ibu perhatikan ini saya bantai Ibu tadi Pak dengar Ibu saya bantai Ibu punya ayat saya bantai ayat ini sebentar Bu sebentar giliran saya jangan-jangan main keras dengan Pak Bom Bom sebentar Ibu lihat ya Ibu-Ibu Ibu Riva yang baik saya baca ya ulangan 6 ayat 13 sampai 15 perhatikan Bu engkau harus takut akan Tuhan alamu kepada dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah sebentar Bu saya baca dulu jangan panas jangan panas dengan ayat Alkitab janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelingmu pertanyaan saya Bu Nabi Musa dilarang dilarang untuk menyembah ilah lain di luar bangsa Israel berarti bangsa Israel di luarnya apa Arab Saudi utama di luar bangsa sekelingi ini terbukti ayat ini Tuhan Elohim melarang menyembah Tuhan di luar Israel dilarang itu pertama sekarang saya tanya sama Ibu dulu sebentar saya tanya sama Ibu dulu diskusinya Ibu sudah mulai framing jadi sebentar saya tanya orang Israel menyebut Tuhan alanya siapa Yod Hefafe Elohim atau Allah subhanahu wa ta'ala silahkan boleh mereka menyebut dengan Adonai karena mereka tidak boleh menyebutkan nama Tuhan mereka dengan sembarangan seperti Pak Bombo menyebut nama Yesus di toilet menyebut nama Yesus di mana-mana di pasar di sana di situ mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan mereka sembarangan maka mereka ganti dengan kata Adonai Elohim yang artinya adalah gelar tentang nama mereka sendiri sampai sekarang kalian pun tidak tahu apakah mereka menyebut dengan Yahweh Yahwah Yehuwakah karena mereka tidak satu pun menyebutkan nama itu nah kalau Pak Bombo ingin tahu bagaimana cara mereka menyebutkan nama Tuhannya suruh mereka ke sini untuk menyebutkan nama Tuhannya jangan suruh saya sudah giliran saya giliran saya sebentar sebentar ibu Riva giliran saya giliran saya bu bu aduh ibu tidak bisa kasih giliran saya Tuhan ala Israel ibu tahu gak orang 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 Yahudi berkata apa El Sadai Elohim El Sadai Tuhan yang maha kuasa kejadian 17 ayat yang pertama kedua Tuhan ala Israel saya baca ya kejadian sebentar jadi tidak ada ala di luar Israel tidak ada itu bullshit semua Tuhan-Tuhanan semua ya bu Riva sebentar 33 kejadian 33 ayat yang ke-20 perhatikan di sini ini terjemahkan karena dalam bahasa Indonesia kalau tidak ini dalam bahasa Ibrani ini dalam bahasa ini ya ini Yahweh ya ya ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu ala Israel ialah ala ala Israel bukan ala Arab kita maaf ya kemudian saya kasih tunjukkan sebentar ya dalam kejadian 21 ya kejadian 21 kejadian 21 oke Pak Bombom berarti orang Arab itu diciptakan sama Tuhan lain ya berarti Tuhannya Pak Bombom itu hanya berada di Israel doang dan tidak menyembarkan menyiptakan Tuhan manusia tidak diselamatkan karena dalam Yeremia 8 ayat 8 tidak sabar saya tanya di Ibu punya dalam Al-Quran yang diciptakan pertama apa penah penah apa korelasinya saya tanya Tuhan Pak Bombom Tuhan lokal iya karena penah itu makanya Ibu tidak mengerti Tuhan yang mana Ibu nah sekarang penah penahnya Ibu ya sekarang saya kasih tahu penah Ibu punya penah sedangkan dalam Yeremia 8 ayat 8 Ibu disitulah penah Anda sudah tertulis Ibu tidak melakukan hukum Taurat sekarang saya tanya Ibu Riva Ibu Riva Ibu Riva micnya micnya baiknya sekarang saya mau tanya sama Ibu Riva Tuhan Israel itu melakukan sabat sabar Bu tanpa penubusan dosa Tuhan Israel itu orang yang disembah oleh Yahudi melakukan namanya tabernakel Ibu mengerti tabernakel? Pak Bombom saya kan bukan orang Yahudi dan saya tidak jelas Tuhannya Yahudi itu berbeda dengan Tuhannya Ibu sembah karena Tuhan yang beda beda gak bisa Ibu samakan gak bisa Tuhannya Ibu sembah itu beda karena orang Yahudi itu begini Ibu kenapa orang Yahudi kesini yang tahu bahasa Yudi karena begini Ibu dalam kitab imamat sebentar Bu sebentar Bu dalam kitab imamat dalam kitab pertama Tuhannya Ibu Ibu tidak melakukan sabat itu yang pertama keluaran 20 ayat yang pertama hingga 17 Ibu sudah melanggar 10 hukum Taurat yang pertama Ibu tidak melakukan Ibu sudah tidak melakukan sabat sebentar Pak Bomb Ibu Riva ini kalau lagi dijelasin dia lagi ngomong sama orang kesannya itu meremehkan ijinkan saya yang resah tidak mendapatkan jawaban dari Pak Bomb dari tadi mereka bertanya buktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang disembah Yahudi 1 oke nanti saya akan bicara ini kan masalah Arifah dulu punya bagian tadi kan Ibu sudah banyak makanya saya bilang saya bantah saya bantah berarti Tuhan oke sekarang saya bicara masalah Yesus oke sekarang saya bicara ibu yang banyak ngomong saya lihat saya dengar saya dengar saya dengar saya lupa nafas mohon maaf ya saya lupa nafas ngomong sudah sudah buat biar timer aja timer aja timer aja timer untuk timer 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 bu nafas bu nafas bu nafas terlupa jatuhnya mati lah nafas pelan-pelan bu jadi gini ya bu ya bu begini bu bu saya sudah bantah saya sudah bantah Tuhan yang ibu sembah itu jangan engkau menyebut Tuhan alamu dengan sembarang Tuhan tidak pernah orang Israel panggil Allah subhanahu wa ta'ala minta maaf minta maaf tidak pernah yang pertama Tuhan tidak pernah beritakan firman kepada malekat malekat eh malekat tulis kepada labimu tulis ayat ini ayat ini saya sudah bantah dengan jelas ya sudah bantah nah sekarang nanti anda mendapatkan firman dari Allah langsung tulis di Al-Quran begini begini oke itu pertama yang kedua itu kan ayat anda sekarang saya tanya dalam Al-Quran itu firman Allah atau firman malekat firman Allah dalam Al-Quran itu firman Allah kan firman Allah iya makanya kan apa yang disampaikan oleh malekat tertulis dalam Al-Quran melalui nabi kan betul kan apa ini apa yang disampaikan malekat tertulis dalam Al-Quran melalui nabi coba pak bongong tata dulu bahasa pak bongong yang benar dan baik sehingga begini apa yang Tuhan sampaikan melalui Jibril kan tertulis dalam Al-Quran betul kan nah terus ini apa masalahnya nah berarti berbeda dengan orang Israel punya Tuhan apa yang Tuhan sampaikan langsung kepada para nabi nah begitu jadi tidak melalui malekat nabi langsung menulis nabi langsung contoh keluaran 20 saya tanya bu dalam keluaran 20 sebentar bu dalam keluaran 20 ayat 1 sampai 17 apakah firman Tuhan melalui malekat kepada nabi Musa silahkan bu pak bombom saya belum membantah saya belum mendapat jawaban pak bombom belum menjelaskan apakah betul Yesus itu disembah bani Yahudi pak bombom oke silahkan oke sekarang saya tanya oke saya jawab ya saya jawab ibu punya pertanyaan saya tanya ibu bilang sebentar ibu bilang bani Yahudi oke sekarang saya sampaikan oke sekarang saya sampaikan oke apa yang bisa jawab oke saya juga saya juga saya juga saya juga timer kebuka dulu saya abis timer untuk kekerjaan timer timer berapa menit ya 10 menit 10 menit ada dia lebih 10 menit 10 menit 10 menit oke oke saya kasih mari ibu riva lama 5 menit aja 5 menit aja 5 menit 22 jam tidak apa-apa saya catat 5 menit aja 5 menit 5 menit 5 jam aja sudah sampai pagi kita pertama ya mana timer tunjukkan timer omor ditampilkan oke siap-siap tenang-tenang aduh mudah tersesat iya kita lihat sampai tersesat nanti ya silahkan pak bumbum oke timer ya sebentar silahkan oke pertama saya berbicara Tuhan yang kami sembah Jesus Ye kata dari Yothevave Sus adalah nama yang ditinggikan di orang Yunani Sus Sus adalah nama yang contoh Bartolomeus Petrus Filipus nah itu nama-nama di dalam bahasa Yunani nama yang ditinggikan nah saya bisa tunjukkan datanya sebentar kenapa sampai dikatakan Yothevave ya Yot itu artinya tangan E adalah paku apa melihat Vav Vav itu adalah paku jadi lihat tangan sampai di paku Yesus kenapa saya katakan demikian oke saya baca Alkitab ya oke sebentar sebentar kita nah disini nubuatan semua tentang kedatangan Tuhan Yesus ya kedatangan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh Yohanes nah disini dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga ada suara yang berseru-seru persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan perhatikan kata Tuhan berarti Yothevave luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi ala kita nah disini jelas jelas bahwa akan datang Tuhan untuk Sanjuru Selama untuk bangsa Israel kedua dalam kitab sebentar kita bukan dalam kitab Maliaki Maliaki 3 ayat yang pertama kita baca disini ya lihat aku menyuruh utusanku berarti Tuhan akan menyuruh utusan dulu datang ke dalam dunia baru Tuhan ya supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam baiknya Maliikat Perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang firman Tuhan semesta alam langsung di Maliaki 4 ayat yang kelima sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangannya hari Tuhan yang besar dan dasyat untuk dasyat itu nah Nabi Elia ini siapa tentu kalau melihat kayak sebelumnya dalam dua raja-raja atau satu raja-raja tentu bukan Nabi Elia karena dalam melihat ini dia berbeda ya berbeda jauh dengan kitab raja-raja yang dimasukkan Elia siapa adalah Yohanes Pembaktis yang mempersiapkan jalan karena tanpa ya di dalam bagian ibu-ibu harus tahu paham bahwa di dalam perjanjian lama tanpa penembusan dengan darah tidak ada penembusan darah ada dalam kitab imamat 4 ayat 32 imamat 5 ayat yang ke-6 dan selanjutnya kemudian di dalam kitab imamat 17 ayat 17 dalam perjanjian lama orang-orang Yahudi dalam kitab imamat maupun bilangan penembusan darah itu penembusan dosa itu harus dengan darah karena darah di dalam darah ada ya ada nyawa jadi penembusan dengan darah jadi kalau kita bicara tipologinya itu dalam keluaran 21 ayat yang ke-12 kata saja ibu-ibu sepatutnya kita buka keluaran 12 ayat yang ke-21 anak nomba pasca waktu itu dalam kitabnya saya ya di kitabnya saya disitu nubuatan tentang kedatangan sang jurus lama di kitabnya saya banyak ya saya 7 ayat 14 ya saya 9 ayat 5 ya saya 63 ayat 7 8 9 nah siapa sih Yohanes nah tipologinya disini ya antitipenya disini kita buka dalam Yohanes ya Yohanes 1 ayat yang ke-29 disini ayat yang ke-29 kita baca disini nah ayat 23 disini Yohanes berkata jawabnya akulah suara yang berseru-seru di padang gurun luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya jadi jelas Yohanes Pembaktis adalah Nabi yang disuruh untuk memberikan jalan untuk persiapan jalan untuk Tuhan datang yaitu Yesus Kristus nah sekarang kalau ibu mau tanyakan Yohanes siapa nah Yohanes ada ini ya Yohanes Pembaktis itu siapa Yohanes 1 karena engkau akan berjalan mendahuli Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya siapa dia ada pun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel sekarang ibu bertanya Yesus itu siapa Yesus harus lahir ke dalam dunia untuk menibus dosa umat manusia kenapa harus dalam nubuatan dalam Kejadian Kejadian 49 tunggu kasih tau ya timernya Kejadian 49 ayat 10 tongkat kerajaan tidak akan meranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang dan berhak atasnya maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa siapa tongkat dari kerajaan Yehuda untuk itu untuk itu kita buka di dalam kitab Yesai saya dulu tapi sebelum saya buka waktu habis pak oke gak apa tadi Ibu Riva juga 10 menit sebentar Kak Bombo saya seluruh 2 jam silahkan 2 jam Pak Bombo saya tunggu ya sebentar supaya Ibu Riva paham ya gak apa-apa Ibu Riva jangan premium gitu nanti saya tanya sebentar ya saya buka dalam Yesaya 63 ya nanti aja Bu jangan kepanasan tadi Ibu lama saya diam nah bukankah ia berfirman sungguh mereka lah umatku anak-anak yang tidak akan berlaku curang maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesisakan mereka bukan seorang duta perhatikan Bu ya bukan seorang duta atau tusan mereka ia sendirilah yang menyelamatkan mereka dialah yang menembus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya ia mengangkat dan mengenung mereka sejak zaman dahulu kalah nah pertanyaan Ibu sekarang berkata kenapa apakah Tuhan itu Yesus sudah ada dalam perjanjian lama dia dalam bentuk roh ya firman Tuhan jadi dia belum bentuk dalam manusia untuk itu dalam keluaran ya saya baca dulu dalam hati seperti tanah ini Ibu harus paham ya saya baca dulu dalam Yohanes sebab Ibu kan bertanya kenapa apakah Yesus disebabkan orang-orang Yahudi ini Bu ya nah makanya orang Yahudi bertanya sama Yesus begini Bu berarti kan ini ayatnya ya sebab jika kamu percaya kepada Musa orang Yahudi jelas mereka percaya kepada Musa karena Musa menulis kita Taurat percaya kepada Musa tentu kamu akan percaya juga kepada aku sebab ia telah menulis tentang aku oke menulis tentang aku siapa itu aku lihat disini Bu Yesus berkata tentang aku berarti kita kembali dalam kitab keluaran keluaran 3 keluaran 3 ayat yang ke-14 di dalam keluaran 3 ayat 14 disini firman Tuhan kepada Nabi Musa firman Allah kepada Musa aku adalah aku ehye eser ehye I am who I am aku adalah aku jadi Tuhan punya nama akulah aku makanya Yesus berkata jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia kamu akan mati dalam dosamu akulah dia Musa telah menulis tentang aku siapa itu aku nah untuk itu di dalam keluaran 6 ayat yang kedua disini firman Tuhan kepada Musa aku telah menampakkan diri kepada Abraham Isaac dan Yaakob sebagai Allah yang maha kuasa tetapi dengan namaku perhatikan disini namaku Tuhan aku belum menyatakan diri untuk itu ada di dalam kitab Yesaya ya dalam kitab Yesaya 52 ayat yang ke-6 sebab itu umatku akan mengenal tadi Musa berkata Allah berkata kepada Musa mereka tidak tahu nama Tuhan cuma panggil ehye eser ehye aku sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara Yaakob perhatikan bu disini ya aku ehye eser eh untuk itu Kristus Kristus adalah Juru Selamat atau Mesias ya Kristus dalam bahasa Yunani yang diurapi atau Juru Selamat atau dalam bahasa Ibrani Mesias ya yang diurapi atau Juru Selamat nah kita baca dalam Lukas nah untuk itu dalam Lukas 2 ayat 11 hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daun nah kita lanjut ke dalam kitab Yohanes 8 ayat yang ke 24 23 dan 24 lalu ia berkata kepada mereka kamu berasal dari bawah aku dari atas kamu dari dunia ini aku bukan dari dunia ini untuk itu Yes berkata kepada orang Yahudi karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia kamu akan mati dalam dosamu jadi begitu timur Riva ya silahkan apa yang mau ditanyakan lagi silahkan silahkan bu bantah silahkan bu sudah selesai pak Bambom pokoknya apa itu diam yang di tiktok ya diam yang di tiktok ya oke pak Bambom sudah selesai sudah ya sudah silahkan bantah baik pak Bambom dari tadi menjelaskan menggunakan ayat-ayat PB tapi pertanyaan saya belum juga dijawab sampai sekarang ini mana pemimpin ya menurut ibu menurut ibu terserah dan ibu juga tidak sahabat silahkan silahkan aja saya minta satu ayat saja tunjukkan bahwa Bani Israel di perjanjian lama itu menyembah Yesus satu yang kedua pak Bambom belum menjawab secara jelas dan tegas apakah seluruh perjanjian lama yang tertulis itu bukan firman Tuhan atau mana saya catat saya catat dulu pertama tunjukkan tunjukkan apa ibu tadi bilang bahwa Bani Israel itu pernah menyembah Yesus sebelum Yesus itu lahir perjanjian lama kalau pak Bambom kutip-kutip di perjanjian baru itu kita akan bahas lagi kita bicara sebentar sedar tadi kutip perjanjian lama silahkan silahkan oke sekarang ibu punya pertanyaan ibu pertanyaan tadi kan saya sudah jelaskan dalam perjanjian lama saya sudah jelaskan bertanya saja saya dipotong apalagi silahkan 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 karena ibu sudah premi ibu sudah premi betul kan saya kan mana saya bilang begini mana mana bukti bahwa Bani Israel di perjanjian lama itu sebelum dia lahir menjadi manusia itu disembah oleh orang-orang Bani Israel yang kedua dimana jawab dengan tegas bahwa apakah perjanjian lama itu tertulis semuanya kata pak Bambom ibu tahu tidak pirman Tuhan apakah itu semua pirman Tuhan atau tidak pak Bambom juga tidak memberi ketegasan kemudian tunjukkan nubuatan bahwa Tuhan Bani Israel itu akan menjadi manusia yang bernama Yesus mana nubuatan dia mengatakan sendiri bahwa dia akan turun menjadi manusia dan menebus pak Bambom dari dosa-dosa pak Bambom masa dia tidak mau menunjukkan nubuatan yang sangat jelas tapi hanya apa namanya kalian memaknainya dan itu pun pemaknaan kalian berbeda dengan orang Yahudi karena tidak semua tidak ada orang Yahudi sudah bu ya kalau memang pak Bambom ibu sudah nah ibu bukan ibu bukan iban tetapi ibu premium ibu saya tanya dulu begini bu orang Yahudi itu poin poin bertanya Al-Quran saya sudah saya jelaskan iya iya jelas berbeda Tuhan nya ibu ibu kan tadi tidak jawab ibu tidak melakukan sabat ibu tidak melakukan percikandara udah Tuhan nya berbeda ya ibu pula ibu bom bom pula saya panggil pak bom bom dengar ya dengar pak bom ya tentang hari sabat Allah katakan dalam Al-Quran mereka orang Yahudi yang melakukan hari sabat ada di situ ada kutub jadi kerah kutub jadi kerah iya sekarang kan ibu tunjukkan salah satu yang dikutub jadi kerah silahkan kalau mau saya tunjukkan ketika Yesus itu mengatakan ular beludak pada orang farisi apakah mereka sabar 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 dan Al-Quranmu sebentar ibu saya jelaskan dulu saya jawab ya saya jawab ya saya jawab sebentar sebentar ibu sudah panas ibu sudah panas sabar 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 ibu sudah panas sekarang ibu tidak melakukan sabat ya ibu tidak tunjukkan sabat di dalam kitab taurat ibu dengar ibu di dalam kitab taurat oke kita buka kitab taurat sebentar ibu sebentar ibu bilang kutub jadi kerah ibu ini orang Yahudi tidak pernah mengenal namanya ya saya memahami kitab taurat bu sebentar bu ini kitab taurat bu jangan ibu ngaran ya sebentar sebentar bu saya tanya memang sebentar bu sebentar bu sebentar bu ya sudah jangan bicara khotbah bu jangan bicara bu nafas 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 bu sabar bu sabar bu sabar tadi ibu sudah lari ke sini ya ibu tidak menjawab saya ibu punya Tuhan tidak melakukan sabat perhatikan di sini nanti saya akan jawab saya sudah jelaskan tadi secara alkitab ya perhatikan ibu sabar dulu giliran saya bu ketika Israel ada di pedang gurun didapati mereka seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari sabat lalu 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 orang-orang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada musa orang itu dimasukkan ke dalam tahanan oleh karena belum ditentukan oleh harus dihormat kepadanya lalu berfirman Tuhan kepada musa orang itu pastilah dihukum mati sehingga umat Israel harus melontari di luar tempat ini saya sudah jawab berarti ibu punya Tuhan tidak melakukan sabat Tuhan yang ibu sebab berbeda ya karena ibu tidak melakukan sabat sabat ini harus dihukum sampai mati tidak ada dikutuk jadi monyet atau kerah satu ibu situ sudah sudah terbantakannya ibu tidak melakukan sabat kuduskan hari sabat oke itu yang pertama sekarang saya jawab ibu mengatakan sekarang saya tanya sama ibu Yohanes Pembaptis itu siapa orang apa ayo silahkan Pak Bombom apa usahnya dengan Yohanes Pembaptis saya belum selesai dengan poin saya loh Yohanes kan ibu bilang orang Yahudi siapa yang tidak mengaku orang Yahudi siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan iya kan nah sekarang ibu bertanya begini tadi Pak Bombom sebentar bu sebentar ya berarti oh salah 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 Yesus tidak ibu jangan bilang sabat ibu ibu sabat sabar ibu sabar sabar ibu sekarang bertanya sama saya dimana orang Israel menyebab Yesus kan dimana orang Israel menyebab Yesus kan Pak saya jawab ya sudah Pak ibu kan bilang sebentar sebentar ibu tercipta dengan dua mulut atau dengan dua kuping bu dua mulut apa dua kuping anda sebagai anda belajar mendengar anak Abdul 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 Wati ibu dengar dulu saya bicara ibu kan bertanya terima kasih ya Abdul Wati kuping dipasang dulu ya mulut direm tarik napas kalau mulut tidak bisa direm kumpul ngeris pasang bang Aditya bawa timer sang penggugat kita pakai timer keren 5 menit 5 menit Assalamualaikum Bang Aditya giliran saya ya giliran saya ya giliran saya ya oke 5 menit ya sudah sebentar ibu kan bertanya ibu kan bertanya dimana orang Israel menyembah Yesus kan belum menjawab ibu punya pertanyaan saya tulis ini ibu ibu kan tanya dimana orang Israel menyembah Yesus kan saya jawab ya ya saya jawab nah ibu bertanya dimana orang Israel menyembah Yesus sekarang saya tanya Yesus itu dengar Yesus itu dalam perjanjian baru manusia itu bernama Yesus nah manusia itu bernama Yesus dalam roh itu jelas orang Israel menyembah Yothefave ya dalam bentuk firman nah sekarang ibu tanya dimana Yesus manusia disebab orang-orang setelah dulu saya dulu aduh sudah sudah diskusi bikin pakai timer aja pakai timer aja 2 menit 2 menit saya jawab 2 menit sebentar oke kita setting 2 menit ya sabar kita setel timer nya 2 menit 2 menit 2 menit sabar oke nah paduk oke silahkan siapa yang ibu pertanyaan ibu punya pertanyaannya dimana orang Israel menyembah Yesus dalam keadaan manusianya jelas dalam perjanjian lama Tuhan Yesus belum turun ke dalam dunia karena dungguatan-dungguatan semua harus digenapi dalam perjanjian baru untuk itu Yohanes Pembaptis harus datang dulu tadi saya sudah tunjukkan ayat sekarang kalau ibu banta bilang dimana Yesus disembah oleh bangsa Israel dalam perjanjian lama dalam bentuk roh karena Yesus katakan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran Bunda Maria menyembah Allah dalam roh dan kebenaran sekarang nah sekarang kalau ibu pertanyaan kemana Yesus dalam keadaan manusianya nah dalam keadaan manusianya pertanyaan saya tanya ibu dimana orang Israel tidak menyembah Yesus lagi saya kembalikan pertanyaan ibu dimana ada dalil bahwa orang Israel tidak menyembah Yesus dimana dalilnya kedua ibu pertanyaan saya sudah jawab dalam dalilnya tadi silahkan 2 menit 2 menit 2 menit ya kita oke siap 2 menit untuk dimana dalilnya orang Israel tidak pernah menyembah Yesus jangankah menyembah Yesus menerima mereka Yesus jadi Mesias saja ditolak apalah ini pak bom pertanyaannya dimana dalil kok harus pakai dalil itu jelas secara lain dalam perjanjian lama ibu kan bilang dalam perjanjian lama back to topic biarkan disesekat waktunya perjanjian lama pertanyaan itu jangan yang tablet yang bertanya itu siapa barusanya yang tablet pertanyaan ibu kan ibu kan bertanya dimana Yesus disembah dalam perjanjian lama silahkan oke biarkan dihabiskan waktunya jawabannya terserah lah ya oke 2 menit silahkan saya belum menjawab pak bom bom bilang begini pertanyaan jangan dablek pertanyaan pak bom jangan mendablekan diri pak bom bom pak bom bom bilang begini mana dalilnya orang Israel tidak menyembah pada Yesus jangan kan menyembah Yesus menerima Yesus sebagai Mesias saja tidak apa yang menyembah sebagai Tuhan nah kemudian pak bom bom bilang kan di perjanjian lama iyalah saya bahas perjanjian lama karena kita bahas di Israel gimana ini pak bom bom janganlah pak bom bom ini memusingkan kepala pak bom bom sendiri saya dari tadi pun bertanya apakah semua perjanjian lama itu tulis adalah firman Tuhan atau tidak itu pun tidak dijawab ya silahkan pak bom 10 menit untuk oke jadi begini tadi Ibu Riva mengatakan bahwa dimana orang Israel menyembah dalam perjanjian lama menyembah dalam perjanjian lama dalam kata Yesus nah berarti Ibu Riva lihat tadi saya sudah jelaskan Ibu tidak masuk di otak Ibu dalam menyembah itu dalam roh dan kebenaran kenapa karena Yesus belum lahir ya masih dalam Ibu tidak pernah dengar Ibu tinggal main yang TikTok saja tidak boleh cara yang begitu Ibu kalau kita beri diskusi Ibu harus kontrol supaya Ibu mendengar apa penjelasan saya bagaimana Ibu mendengar penjelasan saya sedangkan Ibu sibuk dan TikTok terima telepon sampai kali ini bukan diskusi ya kita stop aja karena Ibu tidak mendengarkan saya dia menerima telepon dia menerima bikin TikTok ya jelas disitu dikatakan saya tanya Ibu Yohanes Pembatis itu siapa? Yohanes Pembatis adalah orang suku Lewi suku Lewi dari Yahudi Yahudi itu ada tiga suku Lewi Benjamin dengan Yehuda jelas disitu mempersiapkan jalan adalah Yohanes Pembatis yang dalam nubuatan dalam kitabnya saya dan kitab Malyati jelas Tuhan akan datang dalam dunia ini dia datang saya sudah jelaskan tadi dalam kitab keluaran tidak Ibu tidak memahami ayatnya kalau sudah tunjukkan ayatnya dalilnya jelas Ibu bilang dimana orang Yahudi menyembah nah murid-murid Yesus semua orang Yahudi ya orang dari Yehuda dari Galilea dari suku Benjamin semua mereka menyembah dia contoh Yesus lahir pun sudah disembah Yesus di atas perahu Yesus disembah bagaimana Ibu mau bilang Yesus tidak disembah dalam kelihatan manusia dia disembah ya dalam keadaan masih kecil pun dia disembah oleh orang majus dia disembah jadi saya pikir Ibu ini hanya premisi pihak mengatakan dalam perjanjian lama mana Yesus disembah Yesus dalam perjanjian lama belum Yesus itu nama anak manusia jadi Ibu harus berpikir berdiskusi jangan lari-lari ya Ibu jangan lupa ke sana kalau Ibu bilang dimana perjanjian lama ada nama Yesus di dalam perjanjian lama belum ada yang namanya Yesus yang namanya adalah firman firman Allah oke silahkan oke oke dua menit sudah berlalu sekarang dua menit untuk kuniripah yang mempesona dan kerencadar ya kalau dipotong sama Pak Bombom nanti tambahkan waktu aku ya ya siap begini Pak yang terhormat ya tadi kita tema kita adalah apakah betul Tuhan yang disembah Pak Bombom ini adalah Tuhannya Bani Israel apakah betul Tuhan yang saya sembah ini Tuhan Bani Israel menggunakan data saya tanpa mengutip Bible Pak Bombom saya sudah tunjukkan bahwa Bani Israel itu bahkan Nabi Adam sekalipun itu Allah saya yang ciptakan saya sudah tulis itu secara penalaran mungkin Tuhan itu banyak Tuhan itu pasti satu tapi kita ini yang berbeda menyembah Tuhan kenapa? ada di antara kita yang salah kaprah membaca firman Tuhan lalu menyembah kepada ala-ala lain lalu Pak Bombom bilang Tuhannya Barifa ini kan Tuhan negeri Mekah berarti Pak Bombom mengatakan Tuhan Pak Bombom itu Tuhan Israel Tuhan Yerusalem Tuhan kami Tuhan negeri Mekah ada orang berpikir seperti itu Tuhan itu ada Tuhan lokal dan Tuhan internasional saya gak ngerti juga kalau cara berpikir seperti itu ya nah kemudian saya mau mengatakan begini pertanyaan saya itu jelas sangat-sangat terperinci dimanakah orang Yahudi menyembah kepada Yesus Pak Bombom bilang murid-murid Yesus kan menyembah kepada Yesus loh sejak kapan murid-muridnya mengatakan bahwa dia adalah Allah Bapak sedangkan Paulus sendiri yang mengaku bertemu dia setelah dia ke surga aja bilang di 1 Korintus pasal 1 E ke 8 Tuhan saja mengatakan hanya satu Allah yaitu Bapak dan satu Tuhan yaitu Yesus yang Tuhan itu padanannya adalah kurios apalagi murid Yesus yang bersama Yesus Pak Bombom lalu Pak Bombom membawa orang Majusi ya sudah berarti Pak Bombom Kristen pengikut Majusi karena menyembah manusia Yesus lalu saya bertanya kembali mana Musa menyembah Yesus mana Abraham menyembah Yesus mana Yaakub dan anak-anaknya menyembah Yesus jangankan menerima sebagai Tuhan menerima sebagai Juru Selamat Mesias saja mereka katakan no mereka katakan kalian adalah Afodazarah kalau kami goyim tidak masalah bangsa lainnya tapi kalian apa Afodazarah enough for me ya tunjukkan jawab yang terakhir itu apakah perjalanan menyebut Tuhan atau tidak yang sempat habis waktunya habis 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 ya dua menit untuk Pak Bombom untuk menyangka apa yang disampaikan oleh Union silakan jangan panas ya jangan panas ya dengar Ibu Rifah Ibu Rifah tadi mengatakan tidak ada orang Yahudi yang menyembah Yesus ingat pada waktu Yesus jalan di air danau ya Yesus jalan di atas air kemudian waktu itu ombak besar di atas perahu di dalam Matius 14 ayat 33 dengar Matius 14 ayat 33 Ibu Rifah pasang telinga dan catat baik-baik supaya jangan jadi bingung-bingung disitu Yesus setelah naik di atas perahu Yesus berkata dalam bahasa ya pada waktu ombak besar Yesus bilang diam tenanglah disitulah nubuatan dalam Masmur 89 ayat yang ke-9 yang ke-10 yang mana alas sendiri yang menudukan air laut untuk itu mereka menyembah mereka disitu di atas perahu mereka lebih daripada 12 orang mereka disitu menyembah Yesus ya disitu menyembah sungguh engkau anak Allah Yesus berkata dalam Matius 16 ayat yang ke-15 hingga yang ke-18 Ibu Rifah dengar baik-baik jangan tutup kamera dengar dengar ya Yesus berkata siapakah aku ini Petrus engkau adalah Mesias anak Allah jelas Yesus anak Allah tadi Ibu Rifah mengutip 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 Ibu Rifah tidak membaca 2 Korintus 11 ayat yang ke-31 Bapak adalah Allah adalah Bapak dari Yesus Yesus adalah anak Allah kau baca harus dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-31 jangan Ibu Rifah mengutip 1 Korintus ayat yang ke-8 ayat yang ke-6 dan situlah Ibu Rifah sudah mempremi ayat Alkitab Ibu Rifah tidak mengetahui di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-6 Wahyu 21 ayat yang ke-6 disitu Yesus berkata jika engkau menang aku akan menjadi Allah-Mu Yesus mengaku sebagai Allah dalam kitab Yesaya 44 ayat yang ke-6 disitu akulah alfa dan akulah awal dan terakhir disitu firman Tuhan datang kepada Yesaya Yesaya 48 ayat yang ke-12 disitulah firman Tuhan katakan kepada Yesaya akulah awal dan akhir kemudian Yesus berkata di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-17 Yesus berkata apa akulah alfa dan omega akulah yang telah mati dan aku telah bangkit Yesus katakan dua kali dalam Wahyu 22 ayat yang ke-13 akulah alfa dan omega jelas Yesus berdubuatan tentang para nabi harus dikenapi sesuai dalam lukas 24 ayat yang ke-44 demikian firman Tuhan habis waktunya habis waktunya pemom-pom ya demikianlah sanggahan dari pemom-pom yang cukup mempesona sekarang dikiriran umniripah monggo dua menit mengalir saya akan membantah bahwa Yesus adalah sembahan bani Israel saat ini saya akan membantah silahkan silahkan pertama Tuhan Bani Israel bukanlah manusia sehingga dia menyesal walaupun pada akhirnya dia menyesal tapi dia bukanlah manusia kata Tuhan Bani Israel kedua Tuhan Bani Israel mengatakan bagaimana ini Salomo yang bilang bagaimana mungkin baik Tuhan ini Tuhan akan ada disini bahkan langit yang kelangit tujuh tidak cukup untuk Tuhan setelah langit belum langit tidak cukup bagi Tuhan Tuhan Bani Israel bilang begitu dalam malayaki Tuhan Bani Israel katakan bahwa dia tidak akan berubah oke saya pakai data stok waktu dulu stok waktu dulu stok waktu dulu oh iya ya oh kita tadi pause ya oke saya data tetap jalan aja tadi saya pakai data jalan saya mau tampilkan datanya coba angkat tidak apa-apa tetap jalan tadi saya juga begitu ini tidak apa-apa tetap jalan bagaimana ini oh curang bagaimana tadi kan saya begitu tidak apa-apa tidak apa-apa tidak apa-apa kalau untuk menaikkan tidak apa-apa saya ikut silahkan 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 oke saya bacakan ya ini tentang Tuhan Bani Israel punya sifat yang pertama itu dia memerintahkan ikuti perintah dia bukan perintah Yesus bukan perintah Paulus memberkati orang yang takut akan Tuhan Masmur kalian itu tidak ada takut-takutnya sama Yesus bahkan Yesus saja dia yang takut-takut tidak ada Tuhan seperti dia lah faktanya kata kalian ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia nah di dalam terjemahan lama Tuhan kalian itu juga ada zat loh tulisannya kalau kita bicara tentang zat ya kalian berarti yang penerjemah TL itu yang harus kalian tuntut ya Tuhan tidak berubah Malaiki pasal 3 ayat 6 Maha Besar Tuhan dalam Masmur bu jalan bu ini kan adiknya jalan timernya jalan dari tadi ini kan data jangan dipotong timernya gak jalan timernya gak jalan jalan-jalan jalan timernya jangan dipotong katanya Tuhannya Maha Besar Tuhan kami Maha Besar Allahu Akbar Tuhan kami tidak pernah mengecil Tuhannya Pembombo mengecil berjalan-jalan di Yerusalem berarti bukan kemudian katanya Tuhannya menampakkan diri dari jauh padahal ada di ayat lain bahwa tidak ada satupun orang yang bisa melihat Tuhan tidak ada yang bisa melihat Tuhan dapat hidup tiba-tiba banyak yang melihat Tuhan ini Pak Bumbom menuduh Tuhannya Bani Israel itu pelintuan ya kan tidak sama dan tidak serupa dengan apapun ya saya pasal 40 ayat 18 tidak sama dengan apapun ya saya pasal 46 ayat 5 lalu Pak Bumbom bilang bahwa Tuhan Pak Bumbom itu sama dengan manusia tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa melihat Tuhan dapat hidup keluaran pasal 33 ayat 10 Yohanes pasal 4 ayat 12 Yohanes pasal 5 ayat 37 bumi firman terdengar tapi tak nampak wujud apapun ada di ulangan pasal 4 ayat 12 Tuhan Israel tak dusa dan merubah pendiriannya waktunya habis untuk uniripah waktunya habis oke 2 menit cuman berlalu silakan gediran Pak Bumbom untuk menyanggah apa yang disampaikan oleh uniripah yang sangkir saya gak setuju kalau ibu Riva diskusi dia menerima tiktok atau menerima telepon percuma kita diskusi saya bicara dengan tembok percuma adik ya gimana ini kalau gak gak usah iya open time lihat saya jangan dibicara diopernya kita diskusi adiknya Pak Bumbom yang saya tanya enggak Pak Bumbom jawab apa yang saya tanya saya udah jawab semua ibu kalau saya akan bertanya sama ibu tentang kita jangan premin dong pertama silahkan jalan timer oke saya mau aja sekarang gini biar sepakat giliran Pak Bumbom sekarang waktunya Pak Bumbom 2 menit ya Pak Bumbom ya silahkan Pak Bumbom 2 menit jangan kejap-kejap ya ya oke oke waktu untuk Pak Bumbom 2 menit mengalir dimanfaatkan semaksimal mungkin ya mulai oke yang pertama yang pertama Tuhan yang ibu rifa sembah adalah Tuhan negeri meka dan bentuk sad bukan roh Allah Abraham Isaac dan roh Allah Abraham Isaac dan Isaac dan Yaku adalah Allah yang disembah dalam roh dan kebenaran yang mana Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 24 Allah itu adalah roh maka itu menyembah dalam roh dan kebenaran sekarang dalam kitab dalam kitab kejadian 21 ayat yang ketiga putih Allah disebut orang Israel memanggil Elam Elam adalah Allah yang Al-Ebor adalah Elohim yang berkasa di dalam kejadian ulangan 10 ayat 17 nah sekarang Tuhan berkata jangan ekau menyebut Tuhan alamu dengan sebarangan tidak pernah orang Israel memanggil Allah subhanahu wa ta'ala minta maaf ibu rifa jangan kopreni Tuhan ala Israel berbeda dengan Tuhan ala Abraham Isaac dan Yaku nah sekarang Anda mengatakan Allah Allah Anda baca dalam kitab imamat imamat 11 ayat yang ke-29 apa itu kata Akbar dalam bahasa Ibrani Akbar adalah tikus ya sedangkan kau baca cek di internet silakan nah Akbar itu adalah tikus dalam imamat 11 ayat yang ke-29 dalam bahasa Ibrani tidak ada sekarang Anda mengatakan Tansaudah menjawab orang Israel menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran sekarang saya tanya sama ibu ibu bilang keselamatan datang dari bangsa luar sudah terbantakan Allah ibu yang seba tidak ada karena ibu tidak melakukan sabat keluaran 20 sabat yang dilakukan sampai selama-lamanya dan Tuhan tidak pernah berbicara kepada nabi karena nabi luar Israel tidak pernah mendapatkan mendapatkan damai sejahtera sesuai dalam Yeremia 28 ayat yang ke-9 nah sekarang ibu katakan nabi nabi tidak pernah Tuhan berbicara kepada nabi yang menyembah batu sesuai dalam imamat 26 ayat yang ke-1 yang mana imamat 26 ayat pertama jangan engkau menyembah batu yang diukir pohon atu yang diukir dilarang keras itulah nabi palsu sesuai dalam nabi-nabi tidak boleh menyembah apabila menyembah paal nabi-nabi yang tidak pernah dipercayakan firman Tuhan kepada bangsa lain adalah nabi akan mati di racun sesuai dalam Yeremia apakah perjanjian lama itu firman Tuhan semua atau tidak itu belum dijawab sampai sekarang pak bombom lari kekataan pak bombom jangan poin saja sudah jangan dipotong pak bombom silahkan kasih ulang 2 menit aja kasih ulang 2 menit timer 2 menit silahkan mulai bicara timer jalan pak bombom itu tidak katus artinya adalah babi pak bombom jadi kalau saya bilang kata pak bombom abar-abar itu bahkan pak bombom saya dengan bang bili sepakat dengan beberapa diksi atau kata dialek yang berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu ada asma ulhusnanya seperti aljibor itu pada nanya adalah aljabar saya berkata menggunakan bahasa Arab tidak mesti harus orang Ibrani itu juga menggunakan bahasa Arab begitu juga ketika orang Ibrani menggunakan bahasa Arab karena nabinya diutus menggunakan bahasa Arab pak bombom sangat-sangat tidak masuk ke dalam substansi diskusi kita saya bertanya kepada pak bombom tunjukkan bahwa orang Yahudi menyembah kepada Yesus pak bombom pasti tahu murid-muridnya orang majusi itu tadi tidak menjawab pertanyaan saya saya minta mana Bani Israel jangankan menjadikan Yesus sebagai Tuhan menjadikan dia sebagai Mesias yang ditunggu saja tidak tidak diterima ketika dia sebelum atau pre-eksistensi dia tidak pernah disembah oleh Bani Israel setelah dia lahir pun tidak disembah oleh Bani Israel itu bantahan saya bahwa Tuhan yang pak bombom sembah itu adalah Tuhan Bani Israel yang kedua dari tadi saya menanti jawaban bahwa pak bombom bilang firman Tuhan tidak pernah berfirman kepada malaikat itu pun pak bombom tidak sentuh rana itu karena sanggan pak bombom sendiri saya sanggah dengan dalil Bible lalu saya menyatakan kembali tata sus itu dalam bahasa Yunani itu kan artinya adalah nama orang bangsawan ini-ini nah sus dalam bahasa Latinnya itu apa? babi bahkan dalam bahasa Ibrani sendiri sus artinya kuda kalau pak bombom bilang akbar itu adalah tikus komparasinya adalah itu apa sustansinya dengan bahasan kita gitu loh saya juga bisa balikin ke pak bombom menjawab pertanyaan saya bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah pencipta Bani Israel Tuhan yang disembah Bani Israel saya sudah tunjukkan eksistensi atau esensi bukan eksistensi esensi Tuhan Bani Israel dia tidak terbentuk sementara Yesus dibentuk dalam kandungan pak bombom dalam Yesus 43 ayat 50 ya sorry bukan Yesus 43 ayat 50 tadi saya sebutkan lagi dalilnya ya bahwa tidak ada yang bisa melihat Tuhan dapat hidup keluaran pasal 33 ayat 10 tiba-tiba pak bombom bilang bahwa nabi-nabi dapat filmkan Tuhan langsung dari Tuhan tidak sama dengan oke waktu 2 menit habis 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 oke siap waktunya sudah habis Umi Rifa habis habis Rifa santai aja Bu Rifa kalau saya sudah jawab tadi ya pak bombom tidak dapat tidak dapat apa yang saya tanya firman Tuhan apa tidak itu semua PL itu jawab saja sudah sudah jawab semua sudah jawab oke saya jawab ya saya jawab begini ini kalau ini pakai timer apa enggak jawabnya pakai timer ini kan namanya diskusi bukan berdebat oke tadi Ibu Rifa mengatakan bahwa apakah firman Tuhan itu apakah semua firman Tuhan atau bukan nah saya kan sudah katakan dari awal dalam perjalanan Ibu Rifa open camera dong supaya jangan saya dan Ibu Rifa telepon atau apa-apa open camera saja supaya bisa dengar nah tadi Ibu Rifa mengatakan bahwa firman Tuhan semua dalam kitab kejadian sampai dari kejadian sampai malaki disitu sudah tertulis disitu tertulis mulai dari pencipaan dunia anak-anak keturunan anak-anak keturunan dari Adam semua keturunan dari Abraham semua tertulis jadi disitu bukan saja firman Tuhan tapi disitu menceritakan tentang keturunan keturunan Israel sampai mereka jatuh mereka keluar dari Israel contoh mereka mengeluarkan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dengan melakukan 10 tulah sedangkan di dalam Al-Quran Ibu saya tidak pernah mendapatkan bagaimana bangsa Israel keluar daripada Mesir tidak ada tidak tertulis dalam Al-Quran nah contoh di dalam Yaskil 23 ayat yang ketiga disini mereka bersundal di Mesir mereka bersundal pada masa mudanya disana susah di jemaat-jemaat dan dada keperawanannya disini saja nanti ibu-ibu-ibu bilang ini kan firman Tuhan bukan disini menceritakan bagaimana disini jelaskan bahwa Ohola itu Ohola itu adalah nama adiknya ialah Oholiba aku punya dan mereka melihatkan anak-anak lelaki perempuan dan nama-nama mereka adalah Ohola ialah Samarida disitu perumpamaan tentang bahwa Ohola adalah Samaria dan Oholiba adalah Yerusalem jelas disitu firman Tuhan yang bukan firman tapi disitu menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel jatuh di dalam dosa jadi jelas firman Tuhan itu dalam kitab dan kejadian Samaria Maliaki adalah perjalanan hidup dan keturunan-turunan nama-nama Israel semua sudah dijelaskan sampai bagaimana sampai bahasa terpecahkan semua disitu jadi ada firman Tuhan ada sejarah bangsa Israel mereka sampai jatuh dalam penyembahan berhala disitu semua dijelaskan ibu Rifayasa sudah menjawab sekarang habis itu silahkan waktu sudah habis nanti saya bertanya lagi silahkan sudah menjawab jadi jawabannya adalah berjalan berarti kalau yang ada oholiba-olibanya bukan firman Tuhan kalau yang ada perkataan Tuhan itu firman Tuhan berarti mana saja yang firman Tuhan Pak Bombom cuman tunjukkan pada saya firman Tuhan firman Tuhan contohnya datang kepada Nabi Musa pada waktu 10 hukum Taurat 10 hukum Taurat keluar 20 jangan engkau menyembah Tuhan alamu di luar jangan ada padamu ala lain yang bukan firman Tuhan yang bukan firman Tuhan yang mana kan banyak contoh banyak di dalam kita keluarnya Musa berjalan Musa memukul batu Musa jatuh dengar bu apakah firman Tuhan datang kepada Musa pada waktu Musa memukul batu keluar air apakah itu disuruh oleh Tuhan tertanya ibu seluruh apakah itu disuruh Tuhan Musa memukul batu di mana di mana Al-Quran atau di Bible di Alkitab apakah pada waktu Musa memukul batu Musa Musa melakukan itu apakah itu firman Tuhan datang dari Tuhan sendiri Musa kau memukul batu berarti itu inisiatif Musa sendiri saya nanya pak itu makanya makanya Musa tidak bisa membawa Musa tidak kita tiktok aja kita tiktok aja kita tiktok aja bikin 5 menit kita tiktok kita tiktok aja adiknya bikin 5 menit tiktok ya berarti itu bukan firman Tuhan ya berarti musa itu oke kita bikin 5 menit ya sebentar ya 5 menit ya memahami dalam Al-Quran berbeda dengan Alkitab makanya pada waktu Musa memukul batu itu yang memukul batu itu bukan disuruh oleh alat namanya firman Tuhan adalah perintah dari Allah berarti Musa itu melakukan sesuatu yang tidak disuruh Tuhan ya ada yang memukul batu makanya dia tidak masuk dalam tanah-tanahan coba ibu baca baik-baik berarti dia itu masuk neraka oh jadi jadi si Musa tidak usah terakhir yang jawab jangan kau meragukan Pak Bompong Pak Bompong yang pesan orangnya saya baca ya begini nah bilangan 20 ibu-ibu saya baca dulu bilangan 20 ya disini ya disini ketika Musa dan Harun mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu ini bukan firman Tuhan datang kepada Musa Musa menulis tentang bagaimana Musa jatuh dalam dosa ingat kalau begitu firman Tuhan Musa menulis tentang dia mati dalam kitab ulangan 34 apakah Musa menulis itu firman Tuhan Musa menulis dia mati bukan iya itu itu makanya firman Tuhan dalam kitab ibu harus memahami dalam kitab itu menceritakan tentang nabi-nabi punya perjalanan dan firman Tuhan ada yang firman Tuhan ah udah ibu gak bisa ini kita tiktok nah sekarang saya baca dulu ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan ibu dengar dulu jemaah itu di depan bukit batu itu berkatalah iya kepada mereka dengar kepadaku hai orang-orang durhaka apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul ya memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali maka keluarlah banyak air itu sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum perhatikan ayat 12 tetapi Tuhan berfirman ini baru Tuhan berfirman Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun ini baru Tuhan namanya berfirman Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata Israel itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri akan kuberikan kepada mereka jelas disini ada firman Tuhan berlarang Musa Musa jatuh dalam dosa untuk itu Musa tidak bisa membawa Musa tidak membawa bangsa Israel ke tanah karena hanya tanah dijanjikan pertanyaan saya Ibu apa ayat ini langkah 20 ini langkah 20 makanya pasang telinga korek telinga jangan bicara sama orang saya tampilkan Tuhan tadi ngomong juga kayak gitu ngomong sabar saya katul yaudah sabar ini sabar emanya gua bahasa-bahasa sebentar 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 ini ini makanya supaya boleh baca dari sini ini ini dosa Musa dan Harun dosa-dosa dosa pasang makanya jangan terima telepon dosa burifa baca-baca di layar ini dosa Musa dan Harun Musa dan Harun berdosa makanya semua saya sudah bilang firman Tuhan dalam hal kita bukan semua firman Tuhan tapi ada catatan dosa bangsa Israel jatuh dalam dosa termasuk Musa nah ini makanya ditulis baca nih sabar saya baca dulu saya baca dulu jangan cerewet ini cerewet saya bisa lebih cerewet sudah Pak Bowo bisa lebih cerewet dari Pak Iri dengar Pak Bowo punya itu orang sanggit jangan macam-macam orang sanggit mikrofonnya jangan minta ayat kan 20 orang mana orang mana saya tidak kalau cerewet ini mulut rica-rica ketika Musa dengar ini adalah tentang Musa ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu berkata ia kepada mereka dengarlah kepadaku ini Musa yang berbicara hai orang-orang durhaka apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum nah ini ini berfirman Tuhan tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka inilah firman Tuhan ibu rica jadi disini tertulis kita taurat perjalanan perjalanan ya perjalanan Musa yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir mereka semua jatuh dalam dosa saya mau catatan orang kita sudah oke saya bacakan lagi saya bacakan ya Tuhan berfirman kepada Musa ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air airnya demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta tenaknya Pak Bomo bilang tadi ketika Musa memukul batu itu bukan perintah Tuhan berarti keputusan Musa sendiri begitu saya jawab saya jawab ya nah disini dengar dengar bu disini ibu baca ayat baik-baik disini Musa mengangkat tangannya ini bukan perintah Tuhan bu dia memukul dengan emosi makanya disini Tuhan marah baca ayat jangan menambah ini jangan menambah ini jangan menambah ini ini baca baik-baik makanya baca terus baca terus baca terus mata buka lebar-lebar baca 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 saja baca mengangkat tangannya lalu memukul dengan dua kali maka keluar lah banyak air sehingga umat itu dan mereka tetapi firman Tuhan Pak Bomo yang aneh disini udah jelas dia yang makanya baca baik-baik yang aneh itu ibu jangan preming sedangkan Tuhannya ibu saya minta oh gak bisa ini ibu sudah preming ini ibu nih ini ketingko Pak Bomo jangan dipotong ya baca sampai selesai lakukan sesuatu dengan sendiri tapi Tuhan sendiri yang suruh disitu pukul lalu dia masa dia mukul harus tangannya gak diangkat dia diangkat lah tangannya buat mukul masa dia harus melambai ketika mau memukul lalu dia mengangkat tangannya disitu sehingga air itu keluar kok Pak Bomo bilang kalau Tuhan dia melakukan itu atas bukan perintah Tuhan sudah jelas-jelas Tuhan yang suruh disitu apa-apaan ini bu 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 saya ini baik-baik ibu ibu baca ya nanti aditya sebagian ibu perhatikan baca ibu sekolah di mana sih baca di mana gini di dalam saya di dalam saya bu dengar bu di sini Tuhan berfirman kepada Musa ambillah dengar bu dengar ibu dengar dulu diam saya saya bicara dulu saya jawab boleh saya jawab boleh saya jawab boleh saya jawab boleh saya jawab adiknya boleh saya jawab adiknya saya saya jawab dulu bu bagaimana ibu bisa dengar saya saya bicara dulu ibu dengar ya belajar bahasa Indonesia yang baik dengar 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 dulu satu minit saja Tuhan berfirman kepada Musa pasang telinga baik-baik ambillah tongkatmu itu dan engkau dan harum kakakmu harus menyuruh umat Israel itu berkumpul katakanlah di depan mereka mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya di sini Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkat ambil tongkat bukan pukul tapi nih Musa mengambil tongkat dari hadapannya tapi Musa memukul batu tidak boleh pukul batu tapi di sini Musa karena dia marah karena bangsa Israel ini keras tengkuk makanya partikan di sini dia memukul batu ya dia memukul batu makanya dosanya ya keluar akhirnya tapi dia memukul begini bu 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 dengar dulu di sini dengar ya Tuhan menyuruh Musa itu mendengar bahasa ini saya baik-baik ini ambillah tongkatmu itu dan engkau dan harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul katakanlah di depan mata mereka kepada bicara ini katakanlah di depan mereka mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan berilah minum umat itu disuruh disuruh perintah saja bu tidak disuruh pukul batu tapi Musa salah dengar dulu saya baca selesai aduh lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintakannya kepadanya nih perhatikan ini bu ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu berkat 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 kepada mereka dengar kepadaku hai orang durhaka apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu itu perhatikan dengarkan orang durhaka karena Musa marah mereka ini nah langsung sini ayat 11 baca baik-baik sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul Musa tidak disuruh memukul bukit batu kenapa Musa memukul karena dia jengkel karena Israel itu anak yang sulung ibu baca keluaran 4 ayat 22 bangsa yang tinggi bangsa dihargai bukan bangsa Arab ya ulangan 7 ayat 6 ulangan 12 ayat pertama bangsa yang ditinggikan oleh bangsa seluruh dunia adalah bangsa Israel Musa ini dia memukul makanya dia berdosa bukan dia berbicara untuk air itu keluar dari gunung bu baca ayat baik-baik ibu kalau baca Alkitab jangan dengan emosi baca dengar baik-baik kalau ibu kalau membaca begitu tolong baca baik-baik jangan emosi baca sembarang dia memukul dan menyuruh berbeda bu udah ya udah paham bahasa Indonesia ya ya gak paham bahasa Indonesia pak bom udah tadi emosi bagaimana ini kita memukul bu ada ini loh memukul Musa memukul aduh saya kasih warna sudah kasih warna merah ibu mata merah ini kan dipukul karena Musa marah bangsa Israel itu keras tengkuk makanya Tuhan marah kembali ibu sudah dijelaskan ini udah dibukanya ini ayat bu 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 aduh ayat ini Musa disuruh Tuhan memakai tongkat ambil tongkat dan berbicara kamu aduh ibu nih untuk aku ini dikasih tahu dari tadi dulu moderator diam aja moderator sekret ikut percayakan pembong orang ibu baca ibu sekolah dimana sih aduh disini ibu pencur bagaimana udah udah saya pikir udah selesai ya udah ibu gak paham ibu gak paham irinya kita sudah ini saja ibu saya mengerti ibu tidak mengerti ibu sekolah lagi sekolah lagi baik-baik sekolah di TK lagi ibu kalau bilang cerewet kita lebih cerewet kita pemain tua itu orang menado sanggian karena belum dapat jadi karena kita sudah jelaskan Tuhan tidak menyuruh jadi ala Israel berbeda dengan kita sudah selesai tidak ada disini menang kalah seharga ibu riva sudah datang ke saya dan ibu riva tidak mengerti bahasa desa disitu sudah jelas bahwa Tuhan tidak menyuruh musa memukul batu ibu riva sudah terlalu dua jam mungkin saya rasa cukup ya ibu riva sudah jelas itu sudah jadi saya ibu riva tidak melakukan hukum Taurat ya Tuhan sudah berbeda oke silahkan jadi ini kan kita sudah 2 jam lebih saya rasa normalnya diskusi memang 2 jam itu sudah terlalu panjang kita kasih kesempatan kepada kedua narasumber untuk closing statement ya masing-masing 2 menit 2 menit 3 menit 3 menit 3 menit 3 menit 2 menit 3 menit 3 menit oke sebentar oke closingnya dimulai ketika Uni Ripa berbicara ya oke silahkan 3 menit berjalan saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Aditya sebagai Muslim yang masuk dengan adil menjadi timer saya yang undang saya yang undang jangan dipotong lagi lagi pak bombom walaupun disini ada orang Kristen lain ternyata tidak ada manfaatnya ya sayang sekali oke pak bombom dari tadi saya menjelaskan dalam Al-Quran bahwasannya Allah yang kami sembah itu menciptakan Bani Israel dan memberi rahmat kepada Bani Israel itu ada dalilnya di Al-Quran bahkan Adam juga itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perumpamaan penciptaan Adam sama penciptaannya Nabi Isa itu dalilnya tertulis di kitab kami Allah juga mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang menciptakan seluruhnya itu ada tertulis dalam kitab kami lalu ketika saya balik bertanya sejak kapan Yesus mengaku menciptakan alam sejak kapan eh kok menciptakan Bani Israel dan disembah orang Bani Israel pak bombom dari tadi tidak menjawab pak bombom lari ke ayat-ayat entah Yohanesi pembaptis lah entah apalah apalah gak jelas begitu ya mohon maaf saya tidak mendapatkan pendidikan atau apa namanya ya pehikmah pada kali ini diskusi kita gak ada pembuktian jangankan menjadi Tuhan pak bombom Yesus sebagai Mesias saja yang ditunggu Bani Israel tidak diterima oleh orang Yahudi itu fakta yang tidak bisa dibantau oleh pak bombom Yesus sebagai Tuhan tidak pernah ada dalam perjanjian lama ada nama Yesus memang ada nama Yesua tapi bukan Yesua Hamasya tapi Yesua Bin Nun nama Yesua itu seperti nama Bambang sudah banyak sekali masa Tuhan memberikan nama kepada dirinya itu nama seperti nama Bambang sudah banyak orang yang pakai kan aneh gitu kan nah kemudian juga pak bombom harus mengatakan tadi sudah mengatakan bahwa tidak semua perjanjian lama itu adalah firman Tuhan tapi ketika saya katakan ternyata di dalam kitab pak bombom ada firman malaikat ternyata di dalam raja-raja tadi malaikat pak bombom berfirman ternyata malaikat juga berfirman loh ya eh berfirman loh karena malaikat malaikat Tuhan berfirman kepada Elia itu fakta yang tidak bisa dibantau apalagi ya poin saya poin saya dari tadi itu mau meminta bukti bahwa Yesus yang kalian sembah itu adalah Tuhan Bani Israel tapi tidak ada terbukti sama sekali dan cara memvalidasi bukti ini benar atau tidak kita tanya orang Yahudi hei orang Yahudi ada gak kalian menyembah Yesus tanya aja sama mereka langsung kita tanya sama Rabi apa namanya Rabi Sadia Gawon eh Rabi Sadia Gawon ketika kamu menerjemahkan kitab Torah ke dalam kitab bahasa Arab nama Tuhan kamu siapa kamu tulis Yesus kah tidak tetapi Yod Hefave itu dipadankan dengan kata Allah siapa dia yang menuliskan itu namanya adalah Rabi Sadia Gawon siapakah dia bukan orang Kristen dan tidak ada doktrin Trinitas dalam orang Yahudi yang ada adalah Tuhan itu monoteis tidak ada Musa menyembah Ruha Kodes tidak ada Ibrahim menyembah Ruha Kodes tidak ada Ibrahim dan Musa mengajarkan ada Tuhan Bapak Tuhan anak Tuhan Tuhan Kudus 18 detik lagi sekalipun bahkan Yesus mengajarkan bahkan Paulus menyatakan hanya satu Allah yaitu Bapak dan dia bukanlah anak dan dia bukanlah firman tapi dia juga tidak punya anak kecuali Pak Bomo mengakui Tuhan Bapak Bomo mempunyai anak Tuhan umat Islam oke hanya tiga menit oke terima kasih banyak untuk Imi Rifah sudah datang di channel selamat amin 2 Pak Bomo ucapkan terima kasih banyak Tuhan Nisbi berkati dan adiknya oke yang pertama adalah jelas ala Abraham ala Isaac ala Yaakub yang disembah oleh Israel berbeda dengan Tuhan Arab karena tadi Pak Bomo sudah tunjukkan dalil tidak pernah ala lain Musa dilarang saja menyembah ilah-ilah yang lain di luar bangsa Israel semua adalah berhala dalam 1 Tawarit 16 ayat 26 di luar Tuhan Israel berhala 1 Tawarit 16 ayat 26 kemudian Ibu Rifah punya Tuhan tidak melakukan penebusan dosa dengan percikan darah di dalam imamat 17 ayat yang ke-11 semua penebusan dosa dalam tabernakal dalam ruang kudus ruang maha kudus orang Yahudi melakukan percikan darah sesuai dalam keluaran 24 ayat yang ke-8 imamat 17 ayat yang ke-11 dengan melakukan percikan darah karena di darah di dalam darah ada nyawa sesuai dalam buatan dalam keluaran 12 ayat yang ke-21 dimana disitu anak lomba pasca untuk itu orang Yahudi harus melakukan pasca sesuai dalam keluaran 12 ayat yang ke-42 hingga selanjutnya lomba pasca kemudian anda mengatakan Yesus dimana disembah di dalam berjaya lama Yesus disembah dalam roh dan kebenaran Yesus berkata sendiri kemudian bangsa Israel adalah bangsa bangsa yang terkemuka Israel adalah anak sulung dari Tuhan sendiri yaitu dalam keluaran 4 ayat yang ke-22 dan saksi Tuhan Tuhan berfirman dalam kitab Yesaya 48 ayat yang ke-11 Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada siapapun Tuhan sendiri turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan tadi anda katakan bahwa dimana Yesus menciptakan Yohanes 1 ayat yang ke-3 jelas Tuhan Yesus sendiri yang menciptakan dunia semua karena firman pada mulanya ala-ala firman bersama-sama dengan ala ala adalah firman tadi anda berkata dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 saya sudah memberikan jawaban 1 Korintus 11 ayat yang ke-31 disitu harus anda membaca karena Yohanes semua di dalam Alkitab semua murid-murid Yesus orang Yahudi berkata kami yang bersaksi dalam 1 Yohanes 1 ayat yang pertama hingga yang ke-4 kami yang bersaksi kami yang melihat kami yang merasakan jelas di kitab Ibu Rifah disitu dikatakan Nabi Anda mendapatkan firman Allah melalui malaikat jelas orang Israel jelas tadi saya sudah tunjukkan ayat firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada melalui malaikat atau kantor pos minta maaf karena di dalam gua orang Israel dilarang makanya Elia diusir oleh Tuhan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 39 dan selanjutnya dilarang karena di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-4 disitu Iblis malaikat-malaikat pembanggang sudah dibuang ke dalam gua-gua yang jelas jelas adalah Iblis dalam kitabnya Ibu bilang di kitab dari Namus disitu jelas bahwa bangsa Israel tidak pernah menyembah malaikat yang berkatakan dalam 1 Petrus 11 ayat 14 Iblis menyamar sebagai malaikat terakhir untuk itu pesan Pak Bobom jangan percaya kepada ilah-ilah lain karena ilah di luar bangsa Israel berhala puji Tuhan oke pas 3 menit terlalu ya jadi demikianlah perdiskusian Pak Bobom dengan Uniripa sekalipun kita berbeda keyakinan kita tetap dalam bingkai salju NRI bilang sama Pak Bobom besok-besok kalau ngajak diskusi suara aku jangan dikecilin enggak enggak ada enggak ada saya bikin ya saya bikin enggak 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 kabar kabar karena saya kasih saya enggak suka kalau ibu tadi premi premi saya saya enggak bisa begitu enggak 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 jangan jangan ibu lihat ya ibu lihat ya ini sudah di layar ya ibu Riva lihat perhatikan ya ini ibu Riva edit mic ini normal ya ibu masuk dari tadi normal ibu masuk normal saya enggak pernah kenapa kenapa di tengah-tengah itu ibu yang berbikin saya enggak pernah aku teka atik bu jangan jangan premi bu saya berdosa bu kami ambah sudah disumpah bukan kami pendapat bu ya saya enggak pernah ya bu ya minta maaf jangan kau premi kami sudah ambah kami sudah disumpah ya bu ya jadi saya tengah hidup jadi sudah ya ya mungkin ini diskusi nanti saya kasih tujuh lagi ya volumenya memang begitu aditya saya enggak pernah kurang-kurang ya ini contoh aditya sudah lah saya enggak pernah saya pikir sudah terima kasih banyak nanti kita lanjut kembang kapan lagi ya jadi begini antara diskusi ini ini menjadi satu next time saya cuma minta misalkannya Pak Bum kan diskusi saya kan live di youtube saya nih saya cuman live di tiktok doang tapi saya berharap next time Pak Bum itu ya setidaknya kasih tahu juga lah kalau suaranya kecil normal itu normal itu sudah suaranya besar hanya penggugat penggugat suaranya besar enggak aditya suaranya besar enggak kalau dia suaranya kecil saya enggak protes pak dari tadi kan saya protes ngomong enggak nafas jadi gini kita saya tengah ya Pak Bum saya tengah ya suaranya kenceng makanya saya protes aku ngomong sama Pak Bum buka kenapas tadi kamu tuh enggak ada gunanya dari tadi di sini tahu Pak Aditya baru masuk aja ada gunanya jadi timer ya 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 jangan lari kemana-mana Pak bom lari kemana-mana bagaimana sudah pas kok karena Tuhan 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 tidak mengajarkan sabat tidak melakukan 10 kom taurat saya tanya Tuhan melakukan 10 kom taurat kan tidak sudah selesai 10 kom taurat Tuhan itu di luar Israel ter halah udahlah imam 21 udahlah selesailah atau bagaimana sekarang kita diskusi kita bertanya Ibu Riva bertanya tentang Alkitab habis itu kita tanya tentang Al-Quran bagaimana kita tadi kan tentang itu tentang ada Aditya di sini dua lawan dua lah dua lawan dua lah pokoknya di sini Aditya kan kita sudah sepakat satu tema Pak bongong kan gantian masuk ke tiktok saya jangan begitu saya punya tiktok di blokir bu mau lihat tiktok saya di blokir bu di streamer saja kalau di tiktok itu kan buang suara-suara besar-besaran ya di tiktok di tiktok nanti saya di benet saya kan begini bu saya di tiktok saya masuk di nonis saya di benet ini saya kasih masukkan untuk kedua-duanya ini saya cuma pesan ibu riva sudah menanggar melakukan kedua ibu pertama framing saya pertama tadi yang kedua sekarang ibu premium masalah ibu punya suara dikecilkan ibu sudah framing saya dua kali ibu masuk memang dalam kedembing itu saya gak rupa-rupa kok ibu saya pernah di sumpah bu saya ini hamba Tuhan di sumpah bu saya ini gak pernah nambah kasih naik ibu ibu punya suara pak bobo udah bagus coba tanya orang di lab chat ada orang muslim pak bobo saya menyampaikan keluhan saya bahwa netizen mengatakan suara saya kecil di tempat pak bobo wajar saya curiga sama pak bobo gak ada gak ada saya mengutak atik bu itu atasan kalian bu jadi orang jangan tukang ibu bu minta maaf jangan saya ingin tukang tipu jangan tipu bu mulut itu ingat bu dalam amsal 6 ayat 16 ingat ya firman Tuhan katakan iblis itu jatuh ke dalam dunia karena satu sombong yang kedua itu yang kedua itu mulut lidah itu jangan-jangan tunduk orang aduh kita tengahi dulu kita tengahi dulu ini macam mana ini ngomong dua-duanya yang ada yang dengar jadi gini penipuan pak bobo yang pertama adalah bu Riva saya tidak akan masukkan Kristen lain buktinya ini sang penggugat pak bobo masuk ini kan penggugat sebagai timer aditya ada kan normal karena kan sebuah untuk timer emang dia timer pertama kita berdua ini aditya saya kesikir karena aditya penggugat ada aditya saya kasih naik bagaimana sih kan yang jadi timer bukan sang penggugat iya kan dua sebenarnya penggugat tadi timernya sudah ada tapi saya udah lah udah selesai udah lah tukang fitnah ibu nih ibu bertobat ibu bertobat ibu bertobat ibu bertobat selama selama kau masih berpikir bahwa sperma keluar dari tulang sulbi kau tidak akan pernah mengerti bahasa minta maaf ibu ya udah nanti tepat lagi ibu kalau besok berhubungan buka baju saja peluk suami dari belakang tetap bunting makanya tadi saya sudah selesai sudah selesai sudah selesai enggak yaudah udah gini kalian kan mengugat tentang alkitab enggak sebentar kalian kan tukang preming tentang alkitab saya enggak pernah preming tentang alquran saya ini ambah Tuhan selalu mengajarkan alkitab saya tidak pernah mengugat umat muslim karena saya adalah ambah Tuhan sudah saya enggak pernah bahas alquran apakah saya pernah khutbah tentang alquran apakah tadi pak bom saya bilang pak bom masuk ke tiktok saya oke tapi pak bom sekarang bilang banyak cerita etep penandas alquran pak bom memang tidak berani masuk ke rumah muslim bukan masalah tidak berani kalau mau di streamnya saja supaya pakai data begini ibu rifa ya yang pertama ibu rifa saya bilang suara saya kasih kecil itu sudah penipuan ya ibu rifa semua mendengarkan suara saya kecil di youtube pak bom ibu sampai sekarang normal besar kok gimana sih sekarang berarti tadi tidak tidak banyak tidak 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 ibu rifa ibu rifa ibu rifa sekarang ibu rifa Bom-Bom terus-terusan khotbah. Dia kalau mau khotbah silahkan ke gereja. Mungkin dia di gereja nggak dikasih khotbah ya, karena memang dia bukan pendeta, dia bukan petinggi di gerejanya ya. Dia hanya pengusaha yang 2009 kemarin jatuh. Usaha yang jatuh dan dia mengharapkan istrinya sekarang sebagai tulang punggung ya, karena istrinya buka salon. Terus Pak Bom-Bom mengandalkan YouTube inilah untuk mencari pendapatan. Karena kita tahu, bagi polemikus-polemikus ini, YouTube ini adalah sarana yang luar biasa untuk mendapatkan pundi-pundi, apalagi kalau kalian menyinggung yang namanya Islam. Kalau udah serang agama Islam itu luar biasa. Karena banyak orang-orang Islamophobia yang suka menonton channel-channel polemikus. Ini yang harus kita lawan, teman-teman. Islamophobia, Kristenphobia, atau apapun lah, phobia kepada agama ini yang harus kita lawan. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan ketuhanan yang maha esah. Di Indonesia semua agama yang terkantum ya, ada enam agama itu diakui. Dan setiap agama itu punya hak yang sama. Punya hak yang sama ya. Jadi jangan dibentur-benturkan, jangan diadu domba. Ini yang bahaya, teman-teman. Kalau kita cinta dengan negara kita, mohon. Jaga yang namanya kerukunan, jaga yang namanya toleransi. Jangan mau kita itu diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan semata. Keuntungan pribadi dan keuntungan kelompoknya. Hati-hati. Hati-hati dengan penyusup-penyusup yang ingin membuat negara kita gaduh. Yang tidak ingin negara kita maju. Karena Indonesia ini sedang on the track. Pertumbuhan ekonomi kita luar biasa. Negara lain kena COVID babak belur, negara kita cenderung ya, masih istilahnya bisa survive, bisa bertahan. Kalau yang lain sudah terkapar, ya kita minimal cuma sedikit babak belur, sekarang sudah mulai pulih. Itulah kenapa banyak negara-negara luar ya, tidak senang, tidak suka Indonesia ini maju. Itu namanya politik mereka. Jadi geopolitik itu memang seperti itu. Mereka ingin negara dia yang bagus, negara lain yang hanya menjadi tempat mereka peras, mereka gunakan, mereka manfaatkan. Itulah kenapa kita harusnya fokus dengan negara kita supaya negara kita bisa maju. Jangan malah kita membuat gaduh ya. Jangan malah kita digunakan oleh orang luar untuk mengacaukan negara kita sendiri. Jangan jadi pengkhianat. Karena pengkhianat ini dosanya sudah paling luar biasa. Kalian bisa lihat ya, dimanapun yang paling berdosa itu adalah pengkhianat. Bahkan di kekrisianan kalian tahu ya, sejarah pengkhianatan yang dilakukan oleh Judas. Kalian sangat istilah tahu lah, Judas itu seperti apa. Jangan sampai ada Judas di negara kita ya. Kita nggak bicara agama. Tapi kita bicara Judas dalam membuat negara kita gaduh, dalam membuat negara kita nggak bisa maju. Jangan sampai kalian menjadi orang seperti itu, ataupun tanpa sadar kalian jadi seperti itu. kadang ada orang dia nggak sadar bahwa dia sudah jadi Judas. Nggak sadar dia. Nah ini yang bahaya. Karena kalian mengikuti orang-orang yang nggak benar. Yang kalian lakukan jadi nggak benar, karena kalian ikuti yang nggak benar. itulah saya bilang bagi teman-teman, tolong buka mata, buka hati. Jangan lagi mendukung polemikus-polemikus yang kerjanya memperkeru keadaan, yang kerjanya menghujat agama lain. Jangan ya. Kalau nggak senang sama orangnya, silakan. Langsung sampaikan orangnya. Saya langsung gentleman, saya katakan, saya nggak suka sama Pak Bombom, yang membuat konten yang kerjanya menyinggung agama lain. Saya nggak suka dengan Effendi Usman, yang selalu memframing, menjele-jelekan Islam di setiap kontennya. Saya nggak suka dengan Saipudin, yang jelas-jelas menghujat agama Islam. Clear, saya orangnya, bukan agamanya. Bukan agama Kristen. Agama Kristen hanyalah jadi korban dari tameng, para polemikus ini. Jadi tameng dibuat sama polemikus-polemikus ini. Ini yang kurang hajar. Itulah yang harus kita lawan. Oke, mungkin sekian dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak dan kalian yang simpulkan sendiri, kalian yang nilai sendiri ya. Saya rasa kalian sudah sangat mengerti lah. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang pantas, mana yang tidak. Mana yang namanya ada, mana yang nggak. Bagaimana ada dari berdiskusi yang benar. Kalian sudah ngerti dan kalian sudah tahu. Dan kalian yang bisa menilai ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan menonton konten ini. Makasih atas dukungannya selamat. Nah ini. Terus.